Siapa yang tidak setuju? Lu Xingchen meraung dengan marah. Kinfei yang bercanda, ini aku. Anda. Lu Xingchen tertegun dan tertawa kasar. Benar saja, kamu mempermainkanku. Sepertinya jika aku tidak menggunakan kekuatanku yang sebenarnya, kamu tidak akan takut. Setelah itu, niat membunuh muncul di matanya, dan dia menamparkan kepala Ling Yunfei dengan telapak tangannya. Mata Kinfei yang tiba-tiba menjadi dingin. Jika kamu berani melukai sehelai rambut pun di kepalanya, aku jamin kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Setelah itu, dengan lambayan tangannya, Mu Qing dan Shen Mei muncul begitu saja. Apa? Lu Xingchen buru-buru menarik tangannya dan memandang keduanya dengan tidak percaya. Tuanku, saya minta maaf. Mu Qing menunduk dan berkata. Shen Mei juga terlihat menyalahkan diri sendiri. Meskipun mereka berada di kastil kuno sepanjang waktu, mereka dengan jelas mendengar semua yang terjadi di luar. Mereka juga akhirnya mengerti apa yang dimaksud Kinfei yang dengan bantuan tepat waktu. Lu Xingchen kembali sadar setelah beberapa saat dan berkata dengan marah, bagaimana kamu bisa jatuh ke tangannya. Keduanya terdiam. Kinfei yang tersenyum dan berkata, biarku beritahu. Lu Xingchen segera menatap Kinfei yang. Ini benar-benar suatu kebetulan. Ini sangat kebetulan sehingga Anda tidak dapat mempercayainya. Saat aku menaklukkan Raja Serigala Emas dan hendak membawanya menemuimu, anggota klan Raja Serigala Emas tiba-tiba mengirimkan kabar bahwa mereka telah menangkap dua manusia. Awalnya, kupikir itu mungkin orang-orang di sekitarku, tapi aku tidak pernah menyangka itu adalah Mu Qing dan Shen Mei. Apakah menurutmu ini adalah takdir? Kinfei yang bercanda. Lu Xingchen mengepalkan tangannya dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Mu Qing dan Shen Mei. Dia berkata dengan marah, Mengapa kamu datang ke sini? Apakah kamu tidak membuat masalah untukku? Mu Qing berkata, Kami datang ke sini khusus untuk mencarimu. Mencari saya. Lu Xingchen menatap kosong sejenak, lalu berkata dengan terkejut, Apakah itu berarti Ol Seing Ai dapat digunakan? Kinfei yang melirik Mu Qing dengan sedikit kebingungan di matanya. Sebelum memasuki kehancuran ilahi, dia telah mendiskusikan mata mahatau dengan nyonya misterius. Tetapi pada saat itu, wanita misterius itu tidak yakin. Ya, saya bisa menggunakannya. Tapi saya hanya bisa melihat lokasi umumnya. Itulah sebabnya kami datang ke sini. Kami sudah sangat berhati-hati dalam perjalanan, tapi kami tidak menyangka masih ditemukan oleh serigala hantu. Kata Mu Qing, tidak berani menatap mata Lu Xingchen. Mendengar ini, Kinfei yang mengangkat alisnya sedikit. Meski dia hanya bisa melihat lokasi umumnya, itu tetap menjadi masalah besar. Sepertinya jika ada kesempatan, dia harus menyingkirkan orang ini. Setelah mendengar ini, Lu Xingchen berkata dengan suara rendah, kalau begitu, kamu tidak menggunakan mata yang melihat untuk memata-matai posisi Kinfei yang. Ya, aku tahu dia berada di arah yang sama denganmu. Tetapi karena saya tidak dapat menentukan lokasi tepatnya Anda, saya tidak tahu Anda sedang bersama. Aku juga tidak menyangka akan bertemu dengannya terlebih dahulu. Sebenarnya, ini semua salah para serigala hantu sialan itu. Jika bukan karena mereka, kita tidak akan jatuh ke tangan Kinfei yang. Mu Qing mengangkat kepalanya dan menatap Raja Serigala Emas, matanya penuh kebencian. Raja Serigala Emas terkekeh dan berkata, jangan katakan itu. Ini disebut takdir. Kita tidak bisa menghindarinya meskipun kita terpisah ribuan mil. Persetan dengan nasibmu. Mu Qing langsung marah. Raja Serigala Emas berkata dengan nada menghina, mengapa kamu memarahiku? Kamu sangat tidak berbudaya. Aku merasa malu berdiri di sampingmu. Of! Mu Qing sangat marah hingga dia memuntahkan setegup darah. Eh! Raja Serigala Emas tercengang. Dia tertawa dan berkata, kamu memuntahkan darah begitu saja. Kamu terlalu lemah. Kamu sangat lembut. Anda harus bersembunyi di kamar anda seperti seorang gadis dan tidak keluar. Bajingan! Tunggu saja. Aku pasti akan membunuhmu. Mu Qing meraung. Dia sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Apakah kamu pikir aku ingin berbicara denganmu? Raja Serigala Emas memutar matanya dan mengabaikannya. Saya! Mu Qing menatap Raja Serigala Emas dengan marah. Dia kehabisan napas. Jika pandangan bisa membunuh, Raja Serigala Emas akan mati ribuan kali. Apakah kamu belum cukup mempermalukan dirimu sendiri? Diam! Lu Xing Chen memandang Mu Qing dan berteriak dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah Qin Fei Yang dan berkata, jadi, Raja Serigala Emas telah sepenuhnya ditundukkan olehmu. Itu benar! Qin Fei Yang mengangguk. Saya terkesan. Lu Xing Chen tertawa dengan marah. Terima kasih kembali. Qin Fei Yang tertawa. Huff! Lu Xing Chen mendengus. Dia melirik Mu Qing dan Shen Mei dan berkata, hentikan omong kosong itu. Ayo bertukar sandera. Bagaimana? Qin Fei Yang bertanya. Lu Xing Chen berteriak, omong kosong. Dua untuk dua, tentu saja. Kamu marah. Bagaimanapun, ini adalah kesepakatan yang tidak adil. Saya harus bertanya dengan jelas. Qin Fei Yang bercanda. Kata, tidak adil, sangatlah berat. Seolah-olah tiga tamparan tak terlihat mendarat di wajah Lu Xing Chen, menyebabkan dia merasakan sakit yang membakar. Ini adalah tamparan yang terang-terangan di wajah. Ayo cepat. Lu Xing Chen menahan amarahnya dan mendesak. Oke oke oke. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia mengirim serigala bermata putih, raja serigala emas, dan kaisar buaya ke kastil. Kemudian, dia secara pribadi meraih Mu Qing dan Shen Mei dan berjalan menuju Lu Xing Chen. Kamu sangat berhati-hati. Lu Xing Chen mencibir. Apakah kamu menyalahkanku? Kamu terlalu licik. Aku hanya bisa melakukannya sendiri. Qin Fei Yang terkekeh dan berjalan di depan Lu Xing Chen. Hanya ada jarak 2 meter di antara mereka. Lu Xing Chen mendengus dan mendorong Ling Yun Fei dan Lu Zheng menuju Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mendorong Mu Qing dan Shen Mei menuju Lu Xing Chen. Kemudian, keduanya melambaikan tangan secara bersamaan. Ling Yun Fei dan Lu Zheng dikirim ke kastil oleh Qin Fei Yang. Mu Qing dan Shen Mei juga dikirim ke harta karun luar angkasa oleh Lu Xing Chen. Setelah Ling Yun Fei dan yang lainnya diusir, Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen sepertinya sudah mendiskusikannya sebelumnya. Mereka saling melontarkan pukulan pada saat bersamaan. Kami benar-benar memiliki pemahaman yang diam-diam. Lu Xing Chen tertawa. Kami memang memiliki pemahaman diam-diam, tetapi dao kami berbeda. Qin Fei Yang mencibir. Ya, sayang sekali. Lu Xing Chen mengangguk. Cahaya dingin muncul di matanya. Seutas perasaan ilahi tiba-tiba muncul di tinjunya. Ekspresi Qin Fei Yang berubah. Armor ilahi dan formula pertempuran diaktifkan hampir pada waktu yang bersamaan. Karena kecepatan serangannya terlalu cepat, mustahil untuk menghindari pertempuran sekarang. Ledakan. Dalam sekejap. Kedua tinju itu bertemu dengan suara keras. Retakan. Armornya baik-baik saja, tapi lengan Qin Fei Yang langsung hancur dan darah mengalir. Ini masih dianggap bagus. Jika dia tidak mengaktifkan formula pertempuran dan baju besi tepat waktu, pukulan Lu Xing Chen sudah cukup untuk membunuhnya. Pada akhirnya, Qin Fei Yang menghantam tanah di belakangnya seperti meteorit. Disertai ledakan yang menghancurkan bumi, sebuah kawah besar muncul, dan debu menutupi langit. Lagi pula kamu bukan lawanku. Lu Xing Chen mencibir. Dengan aura pembunuh yang mengerikan, dia bergegas ke lubang besar dan menyerang Qin Fei Yang. Qin Fei Yang berdiri, meludahkan darah. Dia memandang Lu Xing Chen dan berkata, apakah kamu yakin ingin membunuhku sekarang? Aku tidak bisa membunuhmu. Lu Xing Chen mencibir. Aku tidak bilang aku tidak bisa membunuhmu. Tetapi jika aku mati sekarang, siapa yang akan membantumu melakukan apa yang kamu ingin aku lakukan untukmu? Kata Qin Fei Yang. Situasinya telah berkembang hingga saat ini. Saya tidak percaya Anda akan menepati janji Anda untuk membantu saya. Jadi, daripada membiarkanmu hidup dan terus menimbulkan masalah bagiku, lebih baik singkirkanmu secepatnya. Kata Lu Xing Chen. Gumpalan kesadaran ilahi menyapu seperti ular berbisa dan melesat ke arah glabela Qin Fei Yang seperti kilat. Sepertinya kamu sangat mengenalku. Kalau begitu, hari ini, mari kita bertarung sampai mati. Siapapun yang lari adalah pengecut. Qin Fei Yang meraung. Dalam sekejap, Chang Sui muncul dan bertabrakan dengan kesadaran ilahi. Dentang. Kesadaran ilahi dimusnahkan di tempat. Jejak darah mengalir dari sudut mulut Lu Xing Chen. Chang Sui juga dikirim terbang. Qin Fei Yang terhuyung dan mundur. Lu Xing Chen berkata dengan nada menghina, Jika kamu tidak menghidupkan kembali Chang Sui, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku. Meskipun aku tidak memiliki banyak kesadaran ilahi yang tersisa, itu sudah cukup untuk membunuhmu. Kalau begitu aku akan menghidupkan kembali Chang Sui dan membunuhmu. Qin Fei Yang tersenyum dingin. Ki dan darah di tubuhnya melonjak dan mengalir ke Chang Sui. Apa? Bangkit kembali dengan ki dan darah. Ekspresi Lu Xing Chen berubah drastis. Dentang. Begitu ki dan darah mengalir ke Chang Sui, Chang Sui berdengung dan gemetar. Kekuatan ilahi yang sangat besar diluncurkan. Bersamaan dengan kekuatan suci ada ketajaman yang mengejutkan. Angin menderu-deru dan ketajamannya menghancurkan dunia. Area dalam jarak seratus mil langsung rata dengan tanah. Lebih-lebih lagi. Saat ki dan darah mengalir, kekuatan ilahi dan ketajaman yang dipancarkan oleh Chang Sui menjadi semakin menakutkan. Lima ratus mil, delapan ratus mil, seribu mil, seribu lima ratus mil. Segala sesuatu yang bisa dilihat, seperti puncak raksasa dan punggung gunung, runtuh dengan dahsyat. Bumi juga bergetar, retak, dan tenggelam. Adegan itu seperti awal dari akhir dunia. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Lu Xingchen kaget dan marah. Jangan khawatir, meskipun aku menggunakan ki dan darah untuk menghidupkan kembali Chang Sui, dia pada akhirnya akan tetap hidup. Qin Fei yang mencibir. Ki dan darah mengalir terus-menerus seolah tidak ada habisnya. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa meskipun dia telah menghidupkan kembali Chang Sui, ki dan darahnya sendiri tidak mengalir keluar sama sekali. Dan ki dan darah yang mengalir keluar sekarang semuanya berasal dari ki dan mutiara darah. Dengan kata lain. Bukan dia yang menghidupkan kembali Chang Sui, tapi ki dan mutiara darah yang menghidupkan kembali Chang Sui. Tidak. Aku harus menyerang terlebih dahulu. Melihat Qin Fei yang tidak tergerak sama sekali, mata Lu Xingchen menjadi gelap. Kesadaran ilahi keluar dari atas kepalanya. Ada total 10 helai kesadaran ilahi. Jelas sekali bahwa pada saat ini, dia benar-benar ingin membunuh Qin Fei Yang. 10 helai kesadaran ilahi diluncurkan pada saat yang sama, menyerang Qin Fei Yang. Aura menakutkan menghancurkan segala sesuatu di segala arah. Qin Fei Yang menyeringai dan melambaikan tangannya. Chang Sui, dengan cahaya berdarah yang mengerikan, menyerang dengan kecepatan kilat seperti pisau iblis yang indah. Ledakan. Dalam sekejap, 10 helai kesadaran ilahi dihancurkan, dan tanah pun hancur. Lu Xingchen juga dikirim terbang di tempat. Tubuhnya pecah dan darah muncrat. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Menurut perkiraannya, kondisi kebangkitan Chang Sui saat ini paling banyak sepersepuluh. Bahkan mungkin kurang dari sepersepuluh. Tapi kebangkitan sederhana seperti itu benar-benar mampu menghancurkan 10 helai kesadaran ilahi Lu Xingchen dengan begitu mudah. Chang Sui ini terlalu kuat. Pada saat yang sama, hati Lu Xingchen juga kacau. Saat dia menghadapi Chang Sui barusan, dia merasa seperti sedang menghadapi malaikat maut. Ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hatinya. Di depannya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat cahaya atau harapan apapun. Dan dia juga tahu. Chang Sui saat ini belum pulih sepenuhnya, tetapi sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. 1512 Dentang Aura Chang Sui menjadi semakin menakutkan. Gelombang destruktif telah menyebar ribuan mil jauhnya. Gunung-gunung runtuh dan bumi retak. Kekosongan itu terdistorsi. Lu Xingchen semakin terkejut. Apakah ini kekuatan Chang Sui? Tunggu sebentar. Sesuatu telah salah. Meskipun kekuatan Chang Sui sangat menakutkan, mengingat budidaya Qin Feiyang, bagaimana dia bisa pulih? Ada apa dengan vitalitas? Dia sudah pulih begitu lama. Mengapa Qin Feiyang tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan atau kelemahan? Mungkinkah? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Tatapannya bergetar hebat saat dia menatap Qin Feiyang. Mungkinkah itu Raja Serigala Emas? Itu benar. Raja Serigala Emas memberikannya padaku. Tapi aku tidak akan memberitahumu. Apa sebenarnya itu? Qin Feiyang tersenyum dingin. Ledakan. Retakan. Angin kencang melanda seluruh dunia. Tiba-tiba, kekosongan di sekitar Chang Sui sebenarnya retak sedikit demi sedikit. Apa? Kekosongannya hancur. Ekspresi Lu Xingchen berubah. Hanya dewa pertempuran ilahi yang memiliki kemampuan untuk menghancurkan kehampaan. Dengan kata lain, ketajaman yang dipancarkan Chang Sui saat ini telah mencapai level dewa tempur. Dan itu adalah dewa pertempuran sejati. Meski begitu, aura Chang Sui terus melambung tinggi. Terlihat bahwa, saat ini, kekuatan yang ditampilkan Chang Sui bukanlah kekuatan penuhnya. Itu lebih kuat. Lu Xingchen semakin ketakutan. Dia berteriak, Saudara Qin, berhenti. Kita bisa mendiskusikan ini. Kamu hanya ingin berdiskusi denganku sekarang. Apa yang kamu lakukan tadi? Maaf, tidak ada ruang untuk berdiskusi. Qin Fei yang meraung. Chang Sui merobek langit. Ketajamannya yang sangat menakutkan menghancurkan kehampaan satu demi satu, mengejutkan dunia. Wajah Lu Xingchen pucat. Dia dengan cepat memasuki benda dewa luar angkasa. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika bersembunyi di benda dewa luar angkasa. Kamu akan dihancurkan bersama dengan benda dewa luar angkasa. Qin Fei yang meraung. Niat membunuhnya melonjak ke langit. Gemuruh. Chang Sui jatuh ke tanah. Aura destruktif langsung menyebar ke segala arah, merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Di dalam benda suci spasial, Lu Xingchen, Mu Qing, dan Shen Mei berdiri bersama dan memandangi dinding batu di semua sisi. Retakan. Dinding batu terus retak. Tuanku, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, benda dewa spasial akan hancur. Mu Qing sangat cemas. Wajah Shen Mei juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimana dia bisa membayangkan bahwa Qin Fei yang benar-benar menjadi sekuat ini setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun. Wajah Lu Xingchen muram. Kekuatan Chang Sui telah melampaui imajinasinya. Bahkan benda luar angkasa ilahi tidak dapat menahan serangannya. Dia tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tapi dibandingkan dengan benda suci spasial, dia lebih khawatir tentang bagaimana cara melarikan diri. Kali ini, Qin Fei yang tidak bercanda. Dia sangat ingin membunuhnya. Dan jika situasi ini terus berlanjut, cepat atau lambat benda suci spasial itu akan hancur. Setelah objek ilahi spasial dihancurkan, dia tidak lagi memiliki tempat untuk bersembunyi. Tanpa tempat untuk bersembunyi, itu berarti dia harus menghadapi Qin Fei yang secara langsung. Tapi saat ini, Qin Fei yang terlalu kuat. Dia sama sekali bukan tandingannya. Retakan di dinding batu semakin membesar. Mereka bertiga sudah bisa merasakan dengan jelas ketajaman Chang Sui. Ketajamannya sangat menusuk tulang, seperti kedatangan Grim Reaper. Hati mereka dipenuhi dengan keputus asaan. Hidup dan mati dipertaruhkan. Penghancuran objek ilahi spasial juga terjadi dalam sekejap. Berhenti. Tapi saat ini. Teriakan keras tiba-tiba terdengar di luar. Suaranya seperti lonceng, mengguncang langit sejauh ribuan mil, memancarkan kekuatan ilahi yang besar. Suara apa itu? Lu Xing Chen dan dua orang lainnya terkejut. Pada saat yang sama. Di luar. Qin Fei yang juga tiba-tiba melihat ke langit. Karena teriakan itu datang dari langit di atas. Langsung. Dia melotot dan langsung bangkit, penuh rasa tidak percaya. Di kehampaan di atas, sebenarnya ada ular piton raksasa yang mengambang. Tubuhnya panjangnya ratusan kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna merah menyala seolah-olah terbuat dari magma. Sepasang mata merahnya seperti dua lentera, bersinar dengan cahaya ilahi. Itu benar-benar melayang di udara. Bagaimana ia bisa terbang? Qin Fei yang bergumam. Dan tubuh ular piton raksasa itu memancarkan kekuatan suci yang luar biasa. Ini bukanlah kekuatan dewa palsu, tapi kekuatan dewa perang sungguhan, tanpa kenejisan sedikitpun. Ini berarti dia adalah dewa perang. Ular piton raksasa itu menatap Qin Fei yang dan berteriak dengan dingin, Belatimu telah merusak keseimbangan keajaiban tingkat pertama, tolong segera hentikan pemulihannya. Hancurkan keseimbangan keajaiban tingkat pertama. Qin Fei yang tercengang. Mengapa kata-kata ini terdengar seperti penjaga keajaiban? Ayo cepat! Teriak ular piton raksasa. Kekuatan ilahi mengalir ke Qin Fei yang seperti air terjun. Huh! Qin Fei yang mendengus dingin. Sekalipun ular piton raksasa adalah penjaga keajaiban, dia tidak takut sekarang. Chang Sui berbalik ke udara dan dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, Dia menghadapi kekuatan suci secara langsung. Ledakan. Kekosongan hancur, dan langit bergetar. Chang Sui seperti pisau panas menembus mentega. Dia meledakan kekuatan sucinya dan langsung menuju ke ular piton raksasa itu. Ini. Ular piton raksasa itu tercengang. Jelas sekali. Kekuatan Chang Sui juga di luar imajinasinya. Kamu berani keluar dan menghentikanku. Qin Fei yang mencibir. Saat ini, darahnya mendidih dan dia penuh percaya diri. Semua ini berasal dari Chang Sui. Dengan aliran darah dan ki yang terus-menerus, Kekuatan Chang Sui menjadi semakin menakutkan. Bahkan Qin Fei yang sekarang memiliki kepercayaan diri untuk menembus langit. Bocah manusia, kamu terlalu sombong. Mata ular piton raksasa itu dipenuhi amarah, Dan ia mengayunkan ekor raksasanya. Di puncak langit, kekuatan tak terlihat melonjak dan meledak ke arah Chang Sui. Ledakan. Dentang. Chang Sui tiba-tiba dikirim terbang. Qin Fei yang juga memuntahkan setegup darah. Eh. Darah naga ungu emas. Ular piton raksasa itu terkejut, namun ia dengan cepat mendapatkan kembali ketidakpeduliannya dan berkata, Di tempat ini, semuanya diputuskan olehku. Bahkan jika kamu adalah naga ilahi emas ungu asli, kamu masih harus dengan patuh meringkuk di wilayahku. Qin Fei yang terkejut. Kekuatan takasat mata tadi tidak diubah oleh kekuatan suci ular piton raksasa itu. Itu adalah kekuatan keajaiban. Dengan kata lain, ular piton raksasa ini benar-benar penjaga keajaiban. Karena hanya wali yang bisa mengendalikan kekuasaan aturan. Qin Fei yang menyeka darah dari sudut mulutnya, dan senyuman pahit muncul di wajahnya. Dia tidak pernah menyangka hal itu akan membuat khawatir penjaga di sini. Ular piton raksasa itu berteriak, aku akan memberimu peringatan lagi. Berhentilah segera bangkit, atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Qin Fei yang tersenyum tak berdaya, diam-diam mengendalikan Ki dan Mutiara Ki, dan darah serta Ki segera menghilang. Chang Sui, yang sedang bangkit, segera meredup. Dunia ini juga berangsur-angsur kembali ke keadaan tenangnya. Pada akhirnya, Chang Sui jatuh ke tangan Qin Fei yang... Sebenarnya, dia benar-benar ingin mencoba dan melihat apakah Chang Sui yang telah bangkit kembali dapat bersaing dengan kekuasaan di sini. Tapi setelah dipikir-pikir, lebih baik jangan bersikap impulsif. Bagaimanapun, ini adalah keajaiban. Merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana untuk bersaing dengan penjaga mukjizat dan kekuatan penguasa mukjizat. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu. Kalau tidak, aku akan langsung mengirimu ke tingkat kedua, atau mengeluarkanmu dari keajaiban. Ular piton raksasa itu mendengus dingin. Qin Fei yang menurunkan postur tubuhnya dan menangkupkan tangannya. Junior ini tahu kesalahannya, mohon maafkan saya. Ular piton raksasa memandang Qin Fei yang... ...dan berkata dengan ringan, sikapmu tidak buruk. Kali ini aku akan membiarkan masa lalu berlalu, tapi jika ada waktu berikutnya, aku tidak akan berbelas kasihan, mengerti. Dipahami. Qin Fei yang mengangguk. Ular piton raksasa itu menambahkan, juga, jangan menghidupkan kembali belati itu di masa depan. Ini, petik dua. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Kekuatan belati itu telah melampaui batas keajaiban tingkat pertama dan akan mengganggu ketertiban di sini. Saya tidak akan membiarkan hal seperti ini terjadi. Piton raksasa itu berkata dengan nada yang tidak menimbulkan ketidaktaatan. Baiklah. Qin Fei yang menghela nafas tanpa daya. Jika ular piton raksasa itu tidak muncul, dia pasti bisa membunuh Lusing Chen kali ini. Sayang sekali. Kalau begitu, kamu sendirian. Setelah ular piton raksasa itu selesai berbicara, ia menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Desir. Setelah ular piton raksasa menghilang, Lusing Chen muncul di depan Qin Fei yang menatap ke langit dengan heran dan bertanya siapa yang baru saja berbicara. Penjaga keajaiban. Kata Qin Fei yang. Wali. Murid Lusing Chen berkontraksi. Qin Fei yang memandang Lusing Chen dan berkata, Saya tidak mengerti mengapa keberuntungan Anda begitu baik setiap saat. Lusing Chen mengalihkan pandangannya dan menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Inilah yang disebut kualitas moral. Kualitas moral. Qin Fei yang mendengus dan berkata dengan acu-ta'acu, Meskipun aku tidak membunuhmu kali ini, menurutku benda suci spasialmu seharusnya segera dihilangkan. Wajah Lusing Chen menjadi gelap. Sepertinya kamu tidak yakin. Qin Fei yang tersenyum. Tiba-tiba. Matanya melonjak dengan cahaya dingin, dan kastil kuno keluar dari antara alisnya dan menghantam Lusing Chen seperti kilat. Ekspresi Lusing Chen berubah. Dia berbalik dan melarikan diri, sambil meraung, Apakah kamu lupa apa yang dikatakan penjaga itu sebelumnya? Jangan hidupkan kembali Chang Sui. Reaksimu cukup cepat. Qin Fei yang menganggup dan mencibir. Itulah yang dikatakannya, tapi tidak dikatakan bahwa aku tidak bisa menghidupkan kembali kastil kuno. Bajingan. Apakah kamu benar-benar akan membunuhku? Lusing Chen meraung. Bukan aku yang ingin membunuhmu, tapi kamu. Qin Fei yang mendengus dingin. Kidan darahnya melonjak lagi dan bergegas menuju kastil kuno. Dentang. Kastil kuno juga mulai bangkit kembali. Cahaya hitam mengerikan menutupi langit dan bulan, memancarkan kekuatan suci yang tidak kalah dengan Chang Sui sama sekali. Lusing Chen sangat cemas. Dia mengira dia telah lolos dari bencana, tetapi dia tidak menyangka Qin Fei yang akan menghancurkan kastil kuno itu lagi. Di mana kamu bisa melarikan diri? Qin Fei yang tertawa, matanya yang merah darah bersinar dengan cahaya berdarah yang menyelaukan. Apa yang harus saya lakukan? Pergi ke benda suci spasial. Tetapi benda suci spasial telah mencapai batasnya. Jika benda itu terkena serangan lagi dari kastil kuno, benda itu akan hancur total. Tetapi jika aku tidak pergi ke benda suci spasial, aku tidak akan bisa mempertahankan hidupku. Hati Lusing Chen sedang kacau. Dia juga sangat membenci Raja Serigala Emas. Karena jika Raja Serigala Emas tidak memberikan ki dan mutiara darah kepada Qin Fei yang, Qin Fei yang tidak akan mampu menghidupkan kembali Chang Sui dan kastil kuno. Jika dia tidak dapat menghidupkan kembali Chang Sui dan kastil kuno, Qin Fei yang tidak dapat melakukan apapun pada Lusing Chen. Bajingan, aku akan melawanmu sampai mati. Lusing Chen mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya. Kesadaran ilahi menyapu dan meledak menuju kastil kuno. Setelah diperiksa lebih dekat, ada lebih dari 30 kesadaran ilahi. Ledakan. Dentang. Tapi itu tidak ada gunanya. Setelah kastil kuno dihidupkan kembali, ia menggelengkan kepalanya dan melenyapkan 30 kesadaran ilahi dalam sekejap. Lusing Chen memuntahkan darah karena marah. Tubuh dan pikirannya gemetar, dan wajahnya pucat pasi. Mati. Qin Fei yang tertawa. Kastil kuno itu membelah langit dan menghantam kepala Lusing Chen. 1513. Namun, pada saat ini, kekuatan aturan turun dari langit dan menghancurkan kastil kuno itu. Hem. Qin Fei yang mengangkat alisnya dan menatap ke langit. Dia segera melihat ular piton raksasa yang telah pergi sebelumnya muncul kembali dari udara tipis. Kamu lagi. Ular piton raksasa itu memandang Qin Fei yang dengan mata penuh amarah. Qin Fei yang juga sedikit kesal karena ular piton raksasa itu telah mengacaukan situasi satu demi satu. Ular piton raksasa itu berteriak, Aku baru saja mengatakannya. Jika kamu melakukannya lagi, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Mati. Potongan kekuatan aturan terus berjatuhan dari langit, memancarkan aura destruktif. Qin Fei yang berkata dengan marah, Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku menggunakan kastil kuno? Hem. Ular piton raksasa itu tertegun dan memandangi kastil kuno dengan ekspresi malu. Aku tidak menyangka bahwa kaisar tempur sepertimu akan memiliki begitu banyak artefak dewa yang kuat. Kamu punya masalah dengan itu. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Anak muda, jangan bersikap kasar. Jika aku ingin mengeluarkanmu dari situs dewa, itu hanya masalah pemikiran. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak artefak dewa yang kamu miliki. Piton raksasa itu mencibir. Hati Qin Fei yang bergetar. Dia menunjuk ke arah Lu Xingchen dan berkata dengan tidak senang, bagaimana dengan dia? Bisakah dia menggunakan akal sehatnya? Akal ilahi. Ular piton raksasa itu tercengang. Ia menatap Lu Xingchen dengan sedikit keterkejutan di matanya. Ini sebenarnya kepemilikan tubuh. Lu Xingchen memandangi ular piton raksasa itu dan sangat gugup. Ular piton raksasa itu kembali sadar dan menatap Qin Fei yang. Ini memang celah dalam situs dewa, tapi saya tidak bisa mengubahnya. Bagaimanapun, saya hanya penjaga, bukan pencipta. Celah ini sama sekali tidak adil. Kata Qin Fei yang. Aku akan menanggung ini. Tentu saja, hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Dia hanya memiliki tiga helai indra ketuhanan yang tersisa. Jika ketiga helai indra ketuhanan menghilang, dia juga akan mati. Jadi di masa depan, dia pasti tidak akan berani menggunakan akal sehatnya lagi. Kata ular piton raksasa itu. Berengsek. Lu Xingchen mengutup dalam hati. Wajah Qin Fei yang bersinar karena kegembiraan. Berapa banyak rasa spiritual yang masih dimiliki Lu Xingchen masih menjadi misteri. Tanpa mengetahui hal ini, Qin Fei yang tidak bisa bertindak bebas. Bagaimanapun, kekuatan Divine Sense terlalu kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain waspada. Tapi dia tidak menyangka ular piton raksasa itu akan langsung mengeksposnya. Tiga helai akal ilahi. Dengan kata lain, Lu Xingchen telah mencapai ujung jalannya. Karena baginya, tiga helai rasa ilahi bukanlah ancaman sama sekali. Bahkan jika dia tidak menghidupkan kembali Changsue dan kastilnya, dia masih bisa dengan mudah melenyapkan tiga untayan kesadaran ilahi Lu Xingchen. Qin Fei yang menoleh untuk melihat ke arah Lu Xingchen dan berkata sambil tersenyum, pantas saja kamu hanya peduli untuk lari demi hidupmu. Ternyata kamu sudah menghabiskan semua trikmu. Wajah Lu Xingchen muram dan dia tidak mengucapkan sepatah katapun. Meskipun aku tidak punya banyak divine sense yang tersisa, itu tetap tidak adil bagi yang lain. Ular piton raksasa itu menundukkan kepalanya dan bergumam. Qin Fei yang dan Lu Xingchen mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ular piton raksasa itu menunggunya berlanjut. Bagaimana dengan ini? Sesaat kemudian, ular piton raksasa itu memandang Lu Xingchen dan berkata, Demi keadilan, mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan menggunakan divine sense. Ini, Lu Xingchen ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak berani melakukannya. Qin Fei yang diam-diam senang. Lu Xingchen bisa menjadi sombong dihadapannya begitu lama karena rasa ilahi. Dan begitu dia kehilangan kartu trufnya, Lu Xingchen akan menjadi orang biasa tanpa ancaman apapun. Jangan mengira aku sedang bercanda. Segala sesuatu yang ada di dalam peninggalan suci berada di bawah kendaliku. Jadi selama aku mau, aku bisa mengetahui setiap gerak gerikmu. Jika kamu berani menggunakan divine sense dan dua benda suci itu di belakangku, aku akan memberitahumu bahwa selalu ada orang yang lebih baik. Hah! Setelah ular piton raksasa itu selesai berbicara, ia mendengus dan menghilang tanpa jejak. Changsue dan kastil kuno tidak dapat dihidupkan kembali, dan saya tidak dapat menggunakan divine sense. Apakah kamu puas dengan hasil ini sekarang? Lu Xingchen memelototi Qin Fei yang. Itu tidak masalah bagiku. Formula pertempuran, formula pembunuhan, formula pengembalian, dan formula ilahi lainnya sudah cukup bagiku untuk mendominasi di alam dewa palsu. Sedangkan kamu, selain divine sense, apalagi yang kamu punya. Saya yakin Anda memiliki formula ilahi, tetapi apakah formula tersebut sama menantangnya dengan formula pembunuh? Tanpa rasa ilahi, apa yang bisa kamu lakukan dengan budidaya Kaisar Tempur Bintang 6? Aku khawatir bahkan Kaisar Tempur Bintang 9 di Kekaisaran Qin Besar dan Menara Utama dapat dengan mudah membunuhmu. Qin Fei yang tertawa, wajahnya penuh sarkasme. Wajah Lu Xingchen tenggelam. Meskipun kata-kata Qin Fei yang tidak enak didengar, itulah kebenarannya. Tanpa divine sense, dia hanya bisa bersembunyi di dalam benda suci spasial seperti seorang pengecut ketika dia menghadapi bahaya. Itu benar. Saya rasa saya baru saja mengatakan bahwa siapapun yang melarikan diri adalah pengecut. Haruskah aku memanggilmu pengecut lu sekarang? Qin Fei yang mengejek. Jangan terlalu bangga, pertunjukan bagus masih akan datang. Lu Xingchen dengan dingin melontarkan kata-kata ini sebelum dia berbalik untuk pergi. Desir. Qin Fei yang maju selangkah, meninggalkan bayangan di belakangnya. Dia meraih lengan Lu Xingchen dan tersenyum. Tidak mudah memaksamu sampai ke titik ini. Apa menurutmu aku akan melepaskanmu begitu saja? Jangan melangkah terlalu jauh. Mata Lu Xingchen bergetar saat dia berteriak. Pergi terlalu jauh. Qin Fei yang tersenyum dan melambaikan tangannya. Kekuatan takasat mata tiba-tiba meraung. Kekuatan ilahi mengguncang langit. Gaya keempat, Ultima TN. Ekspresi Lu Xingchen berubah. Tanpa ragu-ragu, dia mematahkan lengannya dan melarikan diri ke benda dewa spasial. Huh. Qin Fei yang mendengus dingin. Kekuatan takasat mata meledak menuju tempat Lu Xingchen menghilang. Dengan suara keras, sebuah lubang besar tiba-tiba muncul di tanah. Debu dan asap menyelimuti segala arah. Setelah menunggu debunya mengendap, dia mengamati lubang besar itu dan berteriak. Aku bilang kamu pengecut. Apa kamu benar-benar mengira kamu pengecut? Jika anda seorang pria, segera keluar dan terima tantangan saya secara terbuka. Lu Xingchen berdiri di benda dewa spasial yang rusak dan melihat ke arah luar Qin Fei yang... Tangannya terkepal erat. Mu Qing juga menggertakkan giginya. Ekspresi Shen Mei sedikit rumit. Jika salah satu dari mereka mengambil inisiatif untuk mengambil langkah mundur, bagaimana situasi saat ini bisa terjadi? Sayangnya, kedua orang ini terlalu sombong. Mereka tidak mau mengaku kalah. Kamu ingin membuang-buang waktu, kan? Kalau begitu perlahan-lahan aku akan membuang waktu bersamamu. Setelah menunggu lama, Lu Xingchen tidak muncul. Qin Fei yang tersenyum dingin dan memasuki kastil kuno. Raja Serigala Emas segera menghampiri dan berkata dengan nada mengjilat, Bos, kamu terlalu hebat. Bahkan para penjaga pun terkejut. Kamu benar-benar tak tertandingi dan tak terkalahkan. Penjilat. Serigala bermata putih, kaisar buaya, dan binatang buas lainnya memutar mata. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Ini semua berkatmu. Kamu terlalu baik. Harta adalah milik mereka yang mampu. Kidan mutiara darah hanya bisa mengeluarkan kekuatan aslinya di tanganmu. Raja Serigala Emas tersenyum datar. Eh. Qin Fei yang tercengang. Terlepas dari kepribadian pria ini, dia sangat pandai menyanjung. Sangat menyenangkan untuk mendengarkannya. Cukup. Serigala bermata putih mendorong Raja Serigala Emas menjauh dan memandang Qin Fei yang, berkata, Qin Zi kecil, apakah kita benar-benar akan membuang waktu bersamanya? Kami belum menemukan Fieper dan Elang. Ya. Sekarang dia hanya memiliki tiga gumpalan kesadaran ilahi yang tersisa. Bahkan jika dia tidak mematuhi perintah ular piton raksasa, aku dapat dengan mudah membunuhnya. Tentu saja, kita harus membuang waktu bersamanya. Aku tidak percaya dia bisa bersembunyi selamanya. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia melambaikan tangannya dan bayangan kosong muncul, memantau Lusin Chen setiap saat. Adapun Fieper dan Elang salju bersayap dua. Qin Fei yang merenung sejenak dan berkata, saya akan merasakan lokasi mereka saat ini terlebih dahulu. Setelah itu, dia menutup matanya. Serigala bermata putih, Fatso, dan yang lainnya menunggu gambar itu di kehampaan. Begitu Lusin Chen muncul, mereka akan segera menyerang. Puluhan napas berlalu. Qin Fei yang akhirnya membuka matanya dan berkata dengan heran, ular berbisa, trenggiling gunung, Elang salju bersayap dua, dan ular naga hitam semuanya telah memasuki Ngarai Bon. Benar-benar. Serigala bermata putih, Fatso, dan yang lainnya juga sangat gembira saat mendengar ini. Ya, Qin Fei yang mengangguk. Luzeng berkata sambil tersenyum, kalau begitu cepat atau lambat mereka akan pergi ke sumber air. Ayo pergi ke sana dan tunggu. Tunggu. Apakah kamu lupa bahwa Bon Kenyan adalah wilayah para Serigala Hantu? Jika mereka ditemukan oleh Serigala Hantu, mereka akan berada dalam bahaya. Luhong tiba-tiba berkata, Semua orang tercengang dan menatap Raja Serigala Emas secara bersamaan. Mengapa kamu menatapku? Aku tidak berada di Bon Kenyan sekarang. Aku tidak punya kesempatan untuk menyakiti mereka. Raja Serigala Emas mengerucutkan bibirnya. Serigala bermata putih berkata, Kamu tidak punya kesempatan, tapi bagaimana dengan adikmu? Ini. Raja Serigala Emas tertegun dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak berani mengatakan ini. Adik laki-laki saya memiliki kepribadian yang kejam. Jika dia melihat mereka, dia mungkin akan benar-benar membunuh mereka. Mendengar ini, semua orang langsung memandang Raja Serigala Emas dengan niat buruk. Raja Serigala Emas panik dan hendak mengatakan sesuatu. Ling Yunfei tiba-tiba berkata, Lu Xingchen keluar. Semua orang di kastil dan para monster segera menoleh untuk melihat ke layar. Benar saja, mereka melihat Lu Xingchen di layar. Lu Xingchen melihat sekeliling dan segera menggunakan gerakan kaki misterius untuk melarikan diri ke arah barat daya. Ingin pergi. Qin Feiyang mencibir. Sosoknya berkedip dan tiba-tiba muncul di luar. Kemudian, dia menggunakan pantong steps dan mengejarnya. Sekarang, formula pembunuhan masih aktif. Kecepatannya beberapa kali lebih cepat dari Lu Xingchen. Dalam beberapa kedipan mata, dia berhasil menyusul Lu Xingchen. Aku sangat menyesal tidak membunuhmu sebelumnya. Lu Xingchen meraung. Kamu harus memiliki kemampuan untuk melakukannya terlebih dahulu. Seperti yang kamu katakan, dengan benda dewa luar angkasa, aku tidak bisa melakukan apapun padamu, tapi kamu juga tidak bisa melakukan apapun padaku. Qin Feiyang mencibir. Mendengar ini, Lu Xingchen menginjak rem dan berhenti. Dia menoleh untuk melihat Qin Feiyang dan berkata, apa yang kamu inginkan? Aku bisa melepaskanmu. Tapi aku punya syarat. Tinggalkanmu, kata Qin Feiyang. Sudah waktunya untuk menyingkirkanmu, di dalam benda dewa luar angkasa. Mendengar kata-kata Qin Feiyang, wajah Mu Xing menjadi pucat dan dia menjadi gugup. Melihat ini, Shen Mei menghiburnya, jangan khawatir, dia tidak akan menyerahkanmu kepada Qin Feiyang. Kamu tidak mengenalnya sama sekali. Jika lain waktu, dia pasti akan melindungiku. Tapi saat ini, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi aku. Mu Xing menertawakan dirinya sendiri. Namun di dalam hatinya, dia masih memiliki beberapa harapan. 1514. Dan sekarang, Mu Qing hanya bisa mengandalkan Lu Xing Chen. Jika tidak, menghadapi Qin Feiyang yang begitu kuat, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Di luar, Lu Xing Chen menunduk dan tetap diam. Adegan itu sunyi senyap. Qin Feiyang tersenyum dan berkata, saya menepati janji saya. Selama Anda meninggalkan Mu Qing, saya akan segera membiarkan Anda pergi. Mata Lu Xing Chen berbinar. Dia menatap Qin Feiyang dan berkata, dia adalah keturunanku. Apakah menurutmu itu mungkin? Mendengar ini, Mu Qing akhirnya menghela nafas lega. Aku benar. Shen Mei tersenyum dan berkata, Mu Qing tersenyum. Dia sangat senang. Sepertinya dia tidak mengikuti orang yang salah. Qin Feiyang sedikit kecewa. Jika Lu Xing Chen benar-benar meninggalkan Mu Qing di sini, maka dengan kepribadian Mu Qing, dia pasti akan membenci Lu Xing Chen. Dengan cara ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh Lu Xing Chen dan Mu Qing sekarang, akan ada celah di antara mereka berdua. Seiring waktu, kesenjangan ini pasti akan menjadi faktor yang menyebabkan mereka saling membunuh. Sayangnya, Lu Xing Chen tidak melakukan itu. Meskipun Mu Qing berada di dalam benda tata ruang ilahi, Lu Xing Chen tidak menyangka dia akan begitu berterima kasih padanya saat ini. Qin Feiyang menghela nafas dan berkata dengan ringan, kalau begitu, aku hanya bisa terus berjongkok. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat bersembunyi di artefak luar angkasa selama sisa hidupmu. Wajah Lu Xing Chen muram. Dia mendengus dan berkata, kalau begitu, mari kita buang waktu. Mari kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama. Dengan itu, dia langsung menuju artefak luar angkasa. Terima kasih Tuan. Mu Qing bergegas menemui Lu Xing Chen dan berkata dengan penuh terima kasih. Lu Xing Chen melambaikan tangannya dan tersenyum. Kamu adalah keturunanku. Sudah menjadi tugasku untuk melindungimu. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Mu Qing tersentuh dan berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah Anda benar-benar ingin membuang waktu dengan Qin Feiyang? Apalagi? Ekspresi Lu Xing Chen dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan sedikit kesepian. Melihat ini, Mu Qing segera merasa marah atas nama Lu Xing Chen. Dia dengan marah berkata, seperti kata pepatah, ketika seekor harimau jatuh ke dataran, ia akan diganggu oleh anjing. Jika guru masih dalam kondisi puncak, apakah Qin Feiyang akan begitu buas? Apa gunanya mengatakan semua ini sekarang? Ayo pergi ke gua dan bercocok tanam. Di dunia ini, hanya Tin Ju yang menjadi raja. Cahaya dingin melintas di mata Lu Xing Chen, dan dia menghilang bersama Shen Mei dan Mu Qing. Di luar, Qin Feiyang melihat ke tempat Lu Xing Chen menghilang, matanya dipenuhi rasa dingin. Suara mendesing. Tiba-tiba, dengan lambayan tangannya, Raja Serigala Emas, Serigala Bermata Putih, dan Raja Kalajeng King muncul. Qin Feiyang melihat sekeliling Raja Kalajeng King dan berkata, kalian berempat tetap di sini. Selama kalian melihat Lu Xing Chen muncul, bunuh dia tanpa ampun. Dipahami. Keempat binatang itu mengangguk. Qin Feiyang memandang Raja Serigala Emas dan Serigala Bermata Putih, dan berkata, kalian berdua segera berangkat ke ngarai tulang putih untuk mendukung Viper dan yang lainnya. Oke. Serigala Bermata Putih mengangguk. Raja Serigala Emas, aku memperingatkanmu, jangan main-main. Karena tidak peduli seberapa jauhnya kamu, aku bisa mengintip ke dalam pikiran batinmu. Tidak peduli seberapa jauh kamu, aku bisa menghapus jiwamu. Qin Feiyang memandang Raja Serigala Emas sendirian dan berkata dengan dingin. Saya tidak akan berani, saya tidak akan berani. Raja Serigala Emas menggelengkan kepalanya berulang kali, ekspresinya penuh sanjungan. Pergi. Qin Feiyang melambaikan tangannya. Serigala Bermata Putih menjadi seukuran telapak tangan, melompat, dan berdiri di atas kepala Raja Serigala Emas, dan berteriak, ayo pergi. Anak Serigala kecil, beraninya kamu menunggangi kepalaku. Cepat atau lambat aku akan memberitahumu kekuatanku. Sedikit permusuhan muncul di mata Raja Serigala Emas. Tapi di saat yang sama, ia merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seolah kepalanya akan terbelah. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Buaya terkejut. Serigala Bermata Putih juga bingung. Bos Qin. Namun, Raja Serigala Emas dengan cepat melihat ke arah Qin Feiyang dan segera menyadari bahwa mata Qin Feiyang memancarkan niat membunuh yang mengejutkan. Serigala Bermata Putih adalah saudara terbaiku. Kamu harus menghormati dia seperti kamu menghormatiku. Jika aku mengetahui kamu memiliki pikiran jahat lagi, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Qin Feiyang berkata dengan dingin. Oh begitu. Mendengar kata-kata Qin Feiyang, Kaisar Buaya, Empat Binatang, dan Serigala Bermata Putih akhirnya mengerti. Anak Serigala kecil, sepertinya aku berdiri di atas kepalamu membuatmu tidak bahagia. Serigala Bermata Putih mencibir. Tidak-tidak. Raja Serigala Emas menggelengkan kepalanya berulang kali. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Apakah kamu tidak melihat bahwa kita semua memanggilnya Bos Serigala? Kaisar Buaya dan keempat binatang itu mengejek. Ketika Raja Serigala Emas mendengarnya, dia berpikir dengan hati-hati dan menyadari bahwa itu benar. Dia segera berkata, Bos Serigala, saya salah. Saya salah. Saya tidak akan melakukannya lagi. Mohon maafkan saya. Baiklah. Serigala Bermata Putih melambaikan kakinya dan berkata dengan murah hati, aku bukan orang yang picik. Ayo pergi. Terima kasih, Bos Serigala. Raja Serigala Emas berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, ia berlari menuju White Bond Canyon. Kaisar Kalajengking mengalihkan pandangannya dan menoleh ke arah Qin Feiyang, Bos, kami tahu anak Serigala Bermata Putih ini. Dia adalah Serigala Bermata Putih asli. Anda harus berhati-hati. Ya ya ya. Bajingan ini terkenal karena satu hal di depan orang lain dan hal lain di belakang mereka. Singkatnya, kamu tidak bisa mempercayainya. Kaisar Buaya dan dua binatang lainnya juga berkata. Qin Feiyang tertawa, Jangan khawatir, saya akan selalu memperhatikan apa yang dia pikirkan. Kaisar Kalajengking menganggup dan bertanya dengan ragu, Anda ingin kami berjaga di sini. Kemana Anda akan pergi? Sumber air. Mata Qin Feiyang bersinar saat dia menggunakan langkah hantu dan bergegas menuju sumber air seperti kilat. Terakhir kali dia berada di sumber air yang ditempati Kaisar Buaya, dia memperoleh tiga kuih water essence. Dan sumber air di sini pasti ada. Tidak lama kemudian, dia memasuki sumber air. Namun, saat memasuki sumber air, dia tercengang. Mengapa panas sekali? Tidak ada perbedaan antara tempat itu dan tempat lain. Ini adalah sumber air. Bukankah itu sangat keren? Dan itu memang sangat keren. Apakah dia pergi ke tempat yang salah? Dia melihat sekeliling. Meskipun sumber air telah hancur dalam pertempuran tersebut, dia masih dapat memastikan bahwa ini memang sumber airnya. Tapi mengapa suhunya berubah? Tiba-tiba, tatapannya bergetar. Mungkinkah seseorang diam-diam menemukan esensi air kuih saat dia dan Lu Xingchen bertarung di lembah? Bajingan, siapa itu? Hati Kinfei yang langsung dipenuhi amarah. Astaga! Sambil berpikir, Ling Yunfei muncul. Apa yang salah? Ling Yunfei curiga. Kinfei yang berkata, seseorang mengambil esensi air kuih. Segera panggil lebah pemakan darah. Kamu harus menemukannya bahkan jika kamu harus menggali tiga kaki ke dalam tanah. Belalang sembah mengintai jangkrik, tanpa menyadari adanya oriole di belakang. Ling Yunfei tercengang. Seluruh tubuhnya mendidih karena amarah. Dengan lambayan tangannya, segerombolan lebah pemakan darah muncul. Begitu mereka melihat Kinfei yang, lebah pemakan darah itu menjadi gugup. Seolah-olah mereka baru saja melihat setan. Kinfei yang berkata, segera cari di sekitar. Jika Anda menemukan seseorang, segera laporkan kepada saya. Ya, kawanan lebah tersebut segera menyebar dan menghilang ke segala arah. Aku tidak mengerti, siapa yang berani mempermainkanmu dan Lu Xingchen. Ling Yunfei curiga. Selalu ada sedikit orang yang tidak takut mati. Kinfei yang mencibir. Tunggu. Mungkinkah Raja Serigala Emas dan Serigala Bermata Putih? Mereka harus lewat sini jika ingin pergi ke White Bond Canyon. Ling Yunfei tiba-tiba berkata. Kinfei yang tercengang. Setelah merenung beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, seharusnya tidak begitu. Mereka pergi begitu saja dan saya mengikutinya. Mereka tidak punya waktu untuk menemukan esensi air kui. Ling Yunfei bertanya, lalu bagaimana jika Raja Serigala Emas mengetahui di mana esensi air kui berada? Eh, Kinfei yang tercengang. Jika itu masalahnya, mungkin itu adalah Serigala Bermata Putih dan Raja Serigala Emas. Suara mendesing. Saat ini, cahaya kemasan menyerbu dan memasuki garis pandang Kinfei yang dan Ling Yunfei. Itu adalah Raja Serigala Emas. Dan Serigala Bermata Putih masih berdiri di atas kepala Raja Serigala Emas. Kinfei yang bertanya, mengapa kamu kembali? Tanpa menunggu Raja Serigala Emas dan Serigala Bermata Putih menjawab, Ling Yunfei bertanya lagi, apakah kamu mengambil esensi air kui di sini? Tidak. Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Tidak. Kinfei yang dan Ling Yunfei saling memandang, mata mereka bersinar dingin. Jika bukan Serigala Bermata Putih dan Raja Serigala Emas, maka itu pasti orang lain. Serigala Bermata Putih berkata, saat kami memasuki sumber air, kami menemukan bahwa suhu telah berubah. Saat itu, saya curiga ada yang tidak beres, jadi saya pergi melihat-lihat. Lalu apakah kamu menemukan sesuatu? Kinfei yang bertanya. Tidak. Lalu aku melihat lebah pemakan darah muncul. Aku tahu kamu ada di sini, jadi aku bergegas untuk memberitahumu. Kata Serigala Bermata Putih. Kinfei yang mengerutkan kening dan memandang Raja Serigala Emas, kamu tidak tahu di mana esensi air kui. Aku tidak tahu. Raja Serigala Emas menggelengkan kepalanya. Kalau begitu kamu tidak mencarinya. Kata Kinfei yang. Aku memang mencarinya. Saat pertama kali saya menempati tempat ini, saya mencarinya setiap hari, tetapi tidak dapat menemukannya. Lagi pula, jarang ada situs dewa yang memiliki sumber air. Saya tidak ingin menghancurkannya. Jadi nanti, aku perlahan menyerah. Kata Raja Serigala Emas. Kinfei yang menganggup dan melambaikan tangannya, kami akan menangani masalah ini di sini. Kalian berdua pergi dan bantu Viper dan yang lainnya. Oke. Kedua binatang itu menganggup. Saat Raja Serigala Emas berbalik untuk pergi, Kinfei yang tiba-tiba berkata, tunggu. Apakah ada hal lain? Raja Serigala Emas dan Serigala Bermata Putih menoleh ke arahnya dengan curiga. Masalah ini agak aneh. Aku sedikit khawatir kalian berdua akan pergi. Mata Kinfei yang berbinar. Dia memandang Lingyunfei dan berkata, panggil Li Jian dan Zhou Zheng keluar. Keduanya berada dalam benda ilahi spasial Lingyunfei, memahami makna mendalam ketuhanan. Oke. Lingyunfei menganggup dan melambaikan tangannya. Keduanya segera muncul. Salam, Tuan Muda. Keduanya segera membungkuk ketika melihat Kinfei yang. Kinfei yang menganggup dan berkata, temani Serigala Bermata Putih dan Raja Serigala Emas. Hati-hati. Ya. Mereka berdua dengan hormat menanggapi dan segera pergi bersama Serigala Bermata Putih dan kedua binatang itu. Setelah keduanya menghilang dari pandangan, Kinfei yang menarik kembali pandangannya dan menundukkan kepalanya untuk merenung. Lingyunfei juga menundukkan kepalanya, alisnya berkerut rat. Ledakan. Tiba-tiba. Dari timur, serangkaian ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Gelombang energi pertempuran melonjak menuju area tersebut. Keduanya mendonga pada saat bersamaan, mata mereka bersinar. Ayo pergi. Kinfei yang melambaikan tangannya dan berubah menjadi aliran cahaya, bergegas menuju timur. Lingyunfei mengikuti dari belakang. Namun, di tengah jalan, suara keras dan fluktuasi menghilang. 1515. Pada saat yang sama, Serigala Bermata Putih, Raja Serigala Emas dan Lijian juga telah tiba di Bond Canyon. Namun, ketika mereka melihat situasi di Ngarai, tubuh mereka membeku dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Ngarai dan pegunungan di kedua sisi Ngarai dipenuhi dengan mayat Serigala Hantu. Tidak ada kesalahan. Mereka adalah Serigala Hantu. Serigala Hantu yang tak terhitung jumlahnya tergeletak di tanah, tak bernyawa. Terlebih lagi, daging dan darah mereka sepertinya telah disedot hingga kering, hanya menyisakan kulit dan tulang. Bagaimana ini bisa terjadi? Serigala Bermata Putih bergumam. Siapa yang melakukan ini? Raja Serigala Emas raung dan menyerbu ke dalam Ngarai dengan aura pembunuh. Kemanapun dia lewat, selalu ada mayat. Itu seperti neraka Asura dan mau tidak mau kulit kepala mereka terasa kesemutan. Siapa yang begitu kejam untuk menyedot daging dan darah mereka hingga kering? Li Jian bergumam. Tunggu sebentar. Zhou Zheng tiba-tiba berkata, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Serigala Bermata Putih dan Li Jian berbalik dan menatap Zhou Zheng dengan curiga. Raja Serigala Emas sedang berduka dan tidak bisa melepaskan diri. Zhou Zheng mengalihkan pandangannya ke mayat Serigala Hantu dan berkata, apakah kalian memperhatikan bahwa kematian mereka sangat mirip dengan kematian Ratu Semut dan Kaisar Laba-laba? Hem. Serigala Bermata Putih dan Li Jian tercengang saat mereka berbalik untuk mengukur mayat-mayat itu. Aku ingat Ratu Semut dan Kaisar Laba-laba berkata bahwa anggota suku mereka tersedot hingga kering dan mati. Dan sekarang, Serigala Hantu juga sama. Mungkinkah ini suatu kebetulan? Zhou Zheng dibunuh. Serigala Bermata Putih berkata dengan heran, apakah maksudmu pelakunya adalah Suge Mingyang? Zhou Zheng mengangguk. Tidak-tidak. Sudahkah kamu lupa? Suge Mingyang telah dipotong-potong. Bagaimana mungkin dia? Serigala Bermata Putih menggelengkan kepalanya. Itu benar. Bagaimana seseorang yang sudah dipotong-potong bisa keluar dan menimbulkan masalah? Li Jian menambahkan. Selain Suge Mingyang, siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan seperti itu? Zhou Zheng mengerutkan kening dan juga bingung. Tidak peduli siapa itu, aku tidak akan melepaskannya begitu saja. Raja Serigala Emas meraung dengan marah. Dia mengibaskan Serigala Bermata Putih dan berlari ke kedalaman ngarai sendirian. Apa yang harus kita lakukan? Li Jian dan pria lainnya memandang Serigala Bermata Putih. Serigala Bermata Putih merenung sejenak dan menatap Li Jian. Anak anjing Serigala Emas sudah gila. Kita tidak bisa membiarkannya berlarian sendirian. Zhou Zheng dan saya akan mengikutinya dan melihatnya. Selagi kita melakukannya, mari kita lihat apakah kita dapat menemukan orang yang selamat. Dan kamu, segera pergi dan beritahu Qin Zi Kecil tentang situasi di sini. Aku akan meninggalkan tanda X di sepanjang jalan agar kamu dan Qin Zi Kecil bisa menemukannya. Setelah mengatakan itu, Serigala Bermata Putih melompat ke bahu Zhou Zheng. Zhou Zheng segera mengejar Raja Serigala Emas bersama Serigala Bermata Putih. Li Jian melirik ke belakang Serigala Bermata Putih dan Zhou Zheng sebelum berbalik untuk kembali. Mari kita bicara tentang Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei. Saat ini, keduanya berdiri berdampingan di punggung gunung, memandang tanah di depan mereka. Mata mereka penuh dengan niat membunuh. Tanah di depan mereka pecah dan diwarnai merah darah. Lebah pemakan darah tergeletak di genangan darah. Beberapa terkoyak. Ada yang kepalanya pecah. Singkatnya, mereka semua meninggal dengan sangat mengenaskan. Keduanya melompat turun dari punggung gunung dan berjalan selangkah demi selangkah di dalam darah. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan satupun yang selamat. Diperkirakan setidaknya dua atau tiga ribu lebah pemakan darah telah mati di sini. Siapa ini? Keluar. Ling Yun Fei meraung ke langit. Rambut ungu panjangnya menari-nari di udara dan niat membunuhnya mengguncang langit. Ledakan. Tiba-tiba, suara keras lainnya datang dari suatu tempat seratus mil ke kiri. Riak pertempuran bisa dirasakan. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei saling memandang dan bergegas. Namun sebelum mereka sampai, suara keras dan ombak kembali menghilang. Ketika keduanya tiba, mereka melihat mayat lebah pemakan darah berserakan lagi di tanah. Bajingan. Jangan bersembunyi jika kamu punya nyali. Keluar dan bertarunglah denganku. Ling Yun Fei meraung. Namun, tidak ada tanggapan. Dari awal hingga akhir, Qin Fei Yang tidak berbicara. Tapi tiba-tiba, tatapannya bergetar. Dia berbalik untuk melihat Ling Yun Fei dan berteriak, panggil kembali semua lebah pemakan darah. Apa? Ling Yun Fei terkejut. Qin Fei Yang berkata dengan suara yang dalam, orang ini seharusnya mencoba membunuh semua lebah pemakan darah satu per satu. Tubuh Ling Yun Fei bergetar dan dia meraung, semua lebah pemakan darah datang ke sini dan temui aku segera. Suaranya seperti bel, bergema di langit. Untuk sesaat, lebah pemakan darah dari segala arah mengikuti suara Ling Yun Fei dan bergegas mendekat. He he. Seperti yang diharapkan dari Qin Fei Yang, kamu mengetahui tujuanku dengan begitu cepat. Pada saat yang sama, tawa kejam terdengar dari balik puncak gunung tak jauh dari situ. Itu seperti iblis yang tertawa sinis. Itu sangat menakutkan. Suara ini. Qin Fei Yang dan Lu Xing Chen saling memandang, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Segera setelah, cahaya dingin muncul di mata Qin Fei Yang. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Ledakan. Kekuatan tak terlihat muncul dan bergegas menuju puncak gunung seperti gelombang besar. Diiringi dentuman keras, puncak gunung langsung hancur dan debu menutupi langit. Qin Fei Yang melambaikan tangannya lagi. Hembusan angin bertiup dan debu dengan cepat tertiup angin. Saat debu menghilang, Qin Fei Yang melihat sosok berwarna merah darah melarikan diri ke kejauhan. Tunggu lebah pemakan darah di sini. Aku akan mengejarnya. Qin Fei Yang meninggalkan sebuah kalimat dan menggunakan pantom steps untuk mengejarnya. Tetap hidup. Ling Yun Fei meraung di belakangnya. Mengerti. Qin Fei Yang mengangguk, tatapannya tertuju pada sosok berwarna merah darah. Keduanya mengejar dan memasuki gunung besar dan menghilang. Di sini. Lebah pemakan darah kembali satu demi satu. Ling Yun Fei mengirimkan benda suci spasial satu per satu. Saat Ling Yun Fei hendak mengejar Qin Fei Yang, Li Jian bergegas mendekat. Ketika Ling Yun Fei melihat Li Jian, dia sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, mengapa kamu kembali? Di mana serigala bermata putih dan yang lainnya? Ada keadaan darurat. Li Jian berkata dengan suara yang dalam, lalu bertanya, apa yang terjadi di sini? Sepertinya aku baru saja mendengar raungan kemarahanmu. Seseorang ingin membunuh lebah pemakan darah. Tapi kami sudah menemukannya. Qin Fei Yang juga mengejarnya. Apa keadaan darurat di pihakmu? Ling Yun Fei mengerutkan kening. Musim gugur yang penuh peristiwa. Li Jian menghela nafas dalam-dalam dan menjelaskan secara singkat situasi serigala hantu. Apa? Ekspresi Ling Yun Fei berubah dan dia bergumam, tadi itu bukan ilusi. Dia benar-benar belum mati. Apa maksudmu? Li Jian mendengar ini dan menatap Ling Yun Fei dengan heran. Baru saja, Qin Fei Yang dan saya sama-sama mendengar suara orang itu. Tahukah Anda siapa pemilik suara itu? Itu Su Ge Ming Yang. Ling Yun Fei berkata dengan suara yang dalam. Ini. Li Jian tertegun dan berkata dengan kaget dan marah, bagaimana ini mungkin? Saat itu, Kaisar laba-laba memotongnya menjadi delapan bagian. Itulah kenapa awalnya kupikir aku sedang berhalusinasi. Tetapi setelah mendengar tentang situasi serigala hantu, pada dasarnya saya dapat menyimpulkan bahwa Su Ge Ming Yang ini masih hidup. Sial, bagaimana dia melakukannya? Mungkinkah Su Ge Ming Yang yang kita bunuh sebelumnya hanyalah penggantinya. Ling Yun Fei mengusap keningnya, merasa sangat kesal. Alis Li Jian juga terjalin erat. Ayo pergi. Ayo kita temukan Qin Fei Yang dulu. Kata Ling Yun Fei. Bagaimana dengan Raja Serigala Emas dan yang lainnya? Li Jian tertegun dan bertanya. Karena Su Ge Ming Yang ada di sini, seharusnya tidak ada bahaya di sana. Tunggu sampai kita menemukan Qin Fei Yang, baru kita berani bertemu dengan mereka. Kata Ling Yun Fei. Li Jian mengangguk. Langsung. Keduanya mengambil langkah misterius dan bergegas ke arah menghilangnya Qin Fei Yang. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang dan sosok berwarna merah darah memasuki ngarai besar satu demi satu. Jarak antara keduanya telah diperpendek dengan selisih yang besar. Qin Fei Yang berteriak, kamu hanya kaisar perang bintang sembilan, dan aku berada di alam puncak, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Karena aku tidak bisa melarikan diri, maka aku tidak akan melarikan diri. Sosok berwarna merah darah itu terkekeh dan berhenti di atas batu besar di ngarai. Dengan punggung menghadap Qin Fei Yang, dia memancarkan rasa misteri yang aneh. Qin Fei Yang melompat dan mendarat di batu besar lainnya. Dia melihat sosok berwarna merah darah itu dan berkata, berbaliklah. Aku ingin melihat apakah itu kamu. Bagaimana menurutmu? Sosok berwarna merah darah itu tersenyum main-main. Jangan main-main. Mata Qin Fei Yang menjadi dingin. Dia mengangkat tangannya dan pedang kimerah melonjak, berubah menjadi dua bayangan pedang dan menebas ke arah sosok berwarna merah darah. He he. Sosok berwarna merah darah itu masih belum berbalik, tapi kipertempuran di tubuhnya meraum. Mengaum. Di saat berikutnya, Azure Dragon muncul di atas sosok berwarna merah darah. Aura naga raksasa bergulung ke segala arah. Mengikuti dengan cermat, Azure Dragon membuka matanya dan dua cahaya ilahi cemerlang meledak, membawa aura destruktif saat menyapu ke arah bayangan pedang. Dentang. Ledakan. Diiringi oleh dua suara keras, kedua bayangan pedang itu langsung musnah. Wajah Qin Fei Yang menjadi sedikit pucat. Dia melirik Azure Dragon, lalu menatap sosok berwarna merah darah, dan berkata dengan muram, sengi rahasia Azure Dragon, itu benar-benar kamu. Haha. Sosok berwarna merah darah itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Dia perlahan berbalik. Wajah yang familiar secara bertahap memasuki garis pandang Qin Fei Yang. Siapa lagi selain Suge Ming Yang? Qin Fei Yang menatap wajah Suge Ming Yang dan berkata dengan tidak percaya, mengapa kamu tidak mati? Haha. Aku suka melihat ekspresi bingung di wajahmu. Suge Ming Yang tertawa. Qin Fei Yang mengepalkan tangannya. Apakah kamu masih ingat apa yang aku katakan padamu saat itu? Kaulah yang menjadikanku siapa aku sekarang. Jika bukan karena kamu, tidak akan ada diriku yang sekarang. Suge Ming Yang berkata dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Mata Qin Fei Yang berkedip. Ketika dia menculik ilin api, Suge Ming Yang memang mengatakan hal seperti itu. Basis kultivasi saya adalah bukti terbaik. Suge Ming Yang berkata lagi, ekspresinya penuh kebanggaan. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Yang membuatnya bingung adalah kultivasi Suge Ming Yang. Ketika pertama kali memasuki reruntuhan ilahi, Suge Ming Yang hanyalah seorang kaisar perang bintang 3. Lalu, tiba-tiba, dia melonjak menjadi kaisar perang bintang 7. Sekarang, dia benar-benar telah melonjak menjadi kaisar perang bintang 9. Bahkan jika Suge Ming Yang berada di reruntuhan dewa dan memperoleh beberapa pil dewa dan obat ajaib, itu tidak akan berlebihan. Apakah pikiranmu sedang kacau saat ini? Namun, aku tidak akan memberitahumu jawabannya. Kamu bisa memikirkannya sendiri secara perlahan. Suge Ming Yang meletakkan tangannya di belakang punggung, wajahnya penuh ejekan. Jagoan. Saat ini, Ling Yun Fei dan Li Jian akhirnya bergegas mendekat. Ketika mereka melihat wajah Suge Ming Yang, wajah mereka langsung dipenuhi rasa tidak percaya. 1516. Ling Yun Fei berkata, Mungkinkah orang yang kita bunuh sebelumnya benar-benar penggantimu? Pengganti. Suge Ming Yang terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak, penuh dengan sarkasme. Sepertinya tidak. Tetapi bagaimana mungkin? Untuk dapat hidup kembali setelah dipotong-potong, mungkinkah kamu memiliki tubuh yang abadi? Li Jian terkejut. Benar, benar. Kamu jauh lebih pintar dari Qin Fei Yang. Aku memiliki tubuh abadi. Tidak peduli bagaimana kamu membunuhku, aku tidak akan mati. Suge Ming Yang tertawa liar. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin, tidak peduli bagaimana kami membunuhmu, kamu tidak akan mati. Itu benar. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mencobanya. Suge Ming Yang memandangnya dengan provokatif. Baiklah, aku akan mencobanya. Qin Fei Yang maju selangkah dan mengangkat tangannya. Battle Kinya melonjak saat dia menamparkan kepala Suge Ming Yang. Melihat ini, Suge Ming Yang, yang masih memamerkan kekuatannya beberapa saat yang lalu, tiba-tiba mengubah ekspresinya dan mundur seperti kilat. Bukankah itu tubuh yang abadi? Kenapa kamu berlari? Qin Fei Yang mendengus dingin. Melangkah keluar dengan langkah hantu, dia menyusul Suge Ming Yang. Kelima jarinya yang terentang menekuk seperti cakar elang dan meraih kepala Suge Ming Yang. Jangan bunuh aku. Wajah Suge Ming Yang menjadi pucat. Jadi itu hanya macan kertas. Ling Yun Fei mencibir. Li Jian berkata, jangan katakan, aku hampir mempercayai omong kosongnya dan berpikir bahwa dia memiliki tubuh yang abadi. Tubuh abadi. Bagaimana bisa sesederhana itu? Lihatlah bos, bahkan setelah menyatu dengan api kehidupan dan darah naga ungu emas, dia tidak berani mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang abadi, apalagi dia. Ling Yun Fei mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Apakah begitu? Namun, pada saat ini, Suge Ming Yang melirik Ling Yun Fei. Ketakutan dan kepanikan sebelumnya telah hilang, digantikan oleh cibiran. Apa yang sedang terjadi? Ling Yun Fei terkejut. Dia masih bisa tertawa saat ini. Mungkinkah dia benar-benar punya sesuatu untuk diandalkan? Suge Ming Yang tidak lagi memperhatikan Ling Yun Fei, dia memandang Qin Fei Yang dan tertawa, Qin Fei Yang, kamu tidak akan pernah bisa membunuhku, mengerti. Kalau begitu, kamu akan mati. Niat membunuh melonjak di mata Qin Fei Yang saat dia mengerahkan kekuatan dengan tangannya yang besar. Kepala Suge Ming Yang langsung pecah berkeping-keping. Tetapi, tidak ada darah. Qin Fei Yang, diriku yang sekarang tidak lagi sama seperti sebelumnya, tunggu saja sampai putus asa. Saat kepalanya hampir pecah, tubuh Suge Ming Yang benar-benar runtuh dan berubah menjadi ki spiritual, menghilang ke udara. Pada akhirnya, tidak ada yang tersisa. Yang ada hanyalah tawa liar yang bergema di antara langit dan bumi, tidak hilang dalam waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Ling Yun Fei dan Suge 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 sangat marah. Qin Fei Yang mengamati kehampaan dan berkata dengan suara yang dalam, itu pasti inkarnasi, atau tiruan. Klon. Mata mereka bergetar. Jika ada klon, pasti ada tubuh asli. Jika klonnya dihancurkan, lalu bagaimana dengan tubuh aslinya? Tiba-tiba, keduanya teringat kata-kata terakhir Suge Ming Yang. Serigala bermata putih, Suge Ze, Raja Serigala Emas, berada dalam bahaya. Mungkinkah? Wajah Ling Yun Fei tiba-tiba berubah. Dia berbalik untuk melihat Li Jian dan berteriak, klon ini hanyalah umpan. Target sebenarnya Suge Ming Yang adalah Serigala bermata putih dan yang lainnya. Cepat bawa kami ke mereka. Mendengarnya. Ekspresi Li Jian juga berubah. Dia segera menganggup dan bergegas menuju White Bond Canyon. Ling Yun Fei memandang Qin Fei Yang dan mendesak, Bos, ayo pergi. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan dengan cepat menyusul Li Jian bersama Ling Yun Fei. Dia bertanya, di mana Serigala bermata putih dan yang lainnya sekarang. Li Jian memberitahu Qin Fei Yang tentang situasi di ngarai tulang putih. Apa? Semua Serigala bermata putih sudah mati. Dan seperti anggota klan Kaisar Semut dan Kaisar Laba-laba, mereka tersedot hingga kering dan mati. Qin Fei Yang terkejut. Jika itu masalahnya, maka aku yakin. Klon Suge Ming Yang hanya ada di sini untuk menggoda kita. Tubuh aslinya pasti bersembunyi di White Bone Canyon, menunggu kesempatan untuk membunuh Serigala bermata putih dan yang lainnya. Ling Yun Fei berkata dengan suara yang dalam. Benar-benar ke labang, mati tapi tidak kaku. Wajah Qin Fei Yang muram. Dengan lambayan tangannya, dia menyapu Li Jian dan menggunakan langkah pantom. Segera, mereka memasuki White Bone Canyon. Li Jian berkata, Saudara Wolf berkata bahwa akan ada tanda X di sepanjang jalan. Perhatikan. Qin Fei Yang dan Ling Yun Fei menganggup dan mengamati bebatuan di jalan. Segera, mereka melihat tanda X yang menarik perhatian di atas batu setinggi manusia. Dan di samping tanda itu, terdapat simbol panah yang menunjuk ke kedalaman ngarai. Raja Serigala Emas sedikit impulsif. Ling Yun Fei menghela nafas. Itu bukan salahnya. Hampir seluruh klan musnah. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi gila. Kata Qin Fei Yang. Ledakan. Tiba-tiba, di kejauhan terdengar suara yang memekakkan telinga. Tidak lama kemudian, gelombang-gelombang pertempuran bergulung. Ada pertempuran. Mungkinkah Serigala bermata putih dan yang lainnya? Ling Yun Fei bingung. Qin Fei Yang dengan hati-hati merasakan gelombang pertempuran, cahaya tajam melintas di matanya, dan dia berkata, itu adalah aura Raja Serigala Emas, Zhou Zheng, dan Su Ge Ming Yang, mereka sudah mulai bertarung. Sial, memang ada penyergapan di sini. Rambut Ling Yun Fei berdiri tegak saat dia berteriak, lebih cepat. Ini sudah batasku, bagaimana aku bisa lebih cepat? kata Qin Fei Yang dengan wajah muram. Dia juga sangat khawatir di dalam hatinya. Mereka bertiga bergerak secepat kilat. Saat mereka semakin dekat, aura mereka menjadi semakin jelas. Mereka bahkan dapat dengan jelas merasakan aura Raja Serigala Emas dan Zhou Zheng secara bertahap melemah. Apa yang sedang terjadi? Raja Serigala Emas dan Zhou Zheng keduanya adalah ahli super di puncak alam Kaisar Perang Bintang 9. Mengapa mereka tidak bisa mengalahkan Su Ge Ming Yang? Ling Yun Fei mengerutkan kening. Qin Fei Yang berkata dengan suara rendah, rasakan lagi dengan hati-hati. Ling Yun Fei mendengar ini dan menutup matanya untuk merasakan sejenak. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berkata dengan kaget, ada kekuatan ilahi, itu adalah seni ilahi. Itu benar. Su Ge Ming Yang memiliki seni ilahi. Karena kembarannya memiliki Budidaya Kaisar Perang Bintang 9, maka tubuh aslinya juga harus memiliki Budidaya Kaisar Perang Bintang 9. Meskipun Zhou Zheng dan Raja Serigala Emas memiliki keunggulan dalam hal kultivasi, seni ilahi Su Ge Ming Yang sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Kata Qin Fei Yang. Itu masuk akal. Jika Raja Serigala Emas memiliki Busur Ilahi dan Mutiara Darah, maka dia pasti tidak akan takut pada Su Ge Ming Yang, tapi sekarang, Li Jian menghela nafas dalam-dalam. Tanpa busur Ilahi dan Mutiara Darah, Raja Serigala Emas setara dengan ular berbisa tanpa taring. Dia tidak berbeda dari puncak realem Kaisar Perang Bintang 9 biasa. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan keras lainnya mengguncang langit dan bumi. Hem. Qin Fei Yang dan dua lainnya bingung. Ledakan keras ini sangat keras, seolah-olah langit telah runtuh. Wow. Suara mendesing. Dalam waktu singkat, gelombang destruktif membanjiri langit dan melonjak ke arah mereka. Yang menyertainya adalah tornado dan badai yang melanda langit dan bumi, menghancurkan segalanya. Ini. Ekspresi Qin Fei Yang dan dua lainnya berubah drastis. Ini adalah aura penghancuran diri. Berengsek. Siapa yang menghancurkan dirinya sendiri? Zhou Zheng, serigala bermata putih. Dan Suge Mingyang. Ling Yunfei meraung. Qin Fei Yang terdiam. Dia memimpin Ling Yunfei dan Li Jian langsung menuju badai dan menyapu menuju pusat ledakan. Sekitar sepuluh napas berlalu. Tiba-tiba, sesosok emas muncul di debu di depan. Itu Raja Serigala Emas. Li Jian sangat terkejut. Qin Fei Yang juga sangat gembira. Dia bergegas maju, hanya untuk melihat Raja Serigala Emas berlumuran darah dan daging. Auranya juga sangat lemah. Serigala bermata putih sedang berbaring telentang. Luka di tubuhnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Matanya terpejam dan dia tidak bergerak. Raja Serigala Emas menggunakan kipertempurannya untuk memenjarakannya agar dia tidak terjatuh. Di saat yang sama, dia juga melindunginya. Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku belum mati. Bos Serigala hanya terluka parah dan tidak sadarkan diri. Tapi Zhou Zheng, Raja Serigala Emas menundukkan kepalanya saat mengatakan ini. Mata merahnya dipenuhi rasa menyalahkan diri sendiri. Qin Fei Yang tiba-tiba mendapat firasat tidak enak. Apa yang terjadi dengan Zhou Zheng? Li Jian meraih Raja Serigala Emas dan bertanya. Su Ge Ming yang terlalu kuat. Bahkan ketika Zhou Zheng dan saya bergabung, kami masih bukan tandingannya. Untuk membantu Bos Wolf dan aku melarikan diri, dia menghancurkan tubuhnya sendiri. Itu semua salahku. Jika saya tidak kehilangan akal dan bersikeras untuk lari ke ngarai, dia tidak akan mati. Bos Qin, pukul saja aku dan tegur aku. Raja Serigala Emas berkata kesakitan. Berengsek. Su Ge Ming yang, aku akan membunuhmu. Li Jian langsung marah dan bergegas menuju pusat ledakan. Hentikan dia. Qin Fei Yang dengan cepat menatap Ling Yun Fei dan berteriak. Ling Yun Fei maju selangkah dan meraih lengan Li Jian. Dia berteriak, Zhou Zheng adalah kaisar tempur bintang sembilan yang berada di puncak. Kekuatan destruktif dari penghancuran dirinya cukup untuk menghancurkan makhluk hidup apapun di bawah alam dewasemu. Jika kamu terburu-buru masuk sekarang, kamu akan mati. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku mati, aku akan membunuhnya dan membalaskan dendam Zhou Zheng. Li Jian meraung. Qin Fei Yang memandang Li Jian dan melambaikan tangannya. Dia mengirim Serigala Bermata Putih dan Raja Serigala Emas ke Kastil Kuno. Lalu, dia berjalan di depan Li Jian dan menamparnya. Tuan muda, kamu. Li Jian memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Apa yang dia lakukan? Kenapa dia menamparnya? Apakah salah membalas dendam pada temannya? Apakah kamu sudah tenang? Kata Qin Fei Yang dengan wajah muram. Melihat mata Qin Fei Yang, hati Li Jian langsung dipenuhi ketakutan. Kematian Zhou Zheng harus dibalas. Tapi apa gunanya terburu-buru sepertimu? Itu hanya akan menambah satu pengorbanan lagi. Kata Qin Fei Yang. Li Jian bergidik dan berkata, Maaf, Tuan muda, saya terlalu impulsif dan tidak memikirkan konsekuensinya. Jangan minta maaf. Saya tidak membutuhkannya. Aku hanya ingin kamu mengingat satu hal. Sekarang, hidupmu adalah milikku. Tanpa izinku, kamu tidak boleh mati. Kata Qin Fei Yang. Ya. Li Jian menjawab dengan hormat. Dia sangat tersentuh. Meskipun sikap dan nada suara Qin Fei Yang sangat kuat, dia dapat dengan jelas merasakan kekhawatiran dalam kata-katanya. Cukup. Pergi ke kastil kuno untuk bersembunyi. Aku akan mencari Su Ge Ming Yang. Saat aku menemukannya, aku akan membiarkanmu mengirimnya ke neraka dengan tanganmu sendiri. Kata Qin Fei Yang. Oke. Li Jian mengangguk. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Setelah mengirim Ling Yun Fei dan Li Jian ke kastil kuno, dia melihat ke pusat ledakan. Su Ge Ming Yang, aku ingin melihat betapa sulitnya hidupmu. 1517. Pada saat yang sama, ada keheningan di kastil kuno. Luhong berjongkok di tanah dan menyeka darah dari tubuh serigala bermata putih dengan sapu tangan. Li Jian berdiri di samping dengan tangan terkepal dan mata merah. Adapun Raja Serigala Emas, dia berdiri diam di samping, masih menyalahkan dirinya sendiri. Setelah kondisi serigala bermata putih stabil, Ling Yun Fei memandang Li Jian dan bertanya dengan curiga, apakah kamu dekat dengan Zhou Zheng? Ya. Kami tumbuh bersama, memasuki olah ilahi bersama, dan menjadi penegak hukum bersama. Kami saling mendukung selama ini. Meskipun kami bukan saudara kandung, hubungan kami lebih baik dari itu. Saya tidak menyangka dia akan pergi begitu saja. Li Jian berjongkok di tanah kesakitan dan air mata mengalir di wajahnya. Dikatakan bahwa pria tidak mudah menangis, tetapi Li Jian menangis di depan semua orang. Terlihat jelas betapa dekatnya dia dengan Zhou Zheng. Ling Yun Fei menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Tapi ketika Raja Serigala Emas mendengar kata-kata Li Jian, dia semakin menyalahkan dirinya sendiri. Dia menghampiri Li Jian dan berkata, Maaf, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Itu bukan salahmu. Jika Suge Mingyang tidak membunuh bangsamu, kamu tidak akan kehilangan akal sehatmu. Jadi, ini semua salah Suge Mingyang. Li Jian berkata dengan tatapan membunuh. Itu benar. Kita harus membunuhnya. Raja Serigala Emas juga mengangguk. Mereka memiliki musuh yang sama. Momong-momong, Li Jian. Bukankah kamu pernah mengikuti pengajar negara sebelumnya? Lalu tahukah kamu mengapa Suge Mingyang bisa bangkit dari kematian lagi dan lagi? Ling Yunfei memandang Li Jian dan bertanya, Aku tidak tahu. Ini hal yang sangat penting. Suge Mingyang dan pengajar negara tidak bisa memberitahuku. Li Jian menggelengkan kepalanya. Ling Yunfei merasa kecewa ketika mendengar ini. Lalu, dia menunduk dan merenung. Apa yang sedang terjadi? Lu Hong dan yang lainnya juga memikirkan pertanyaan ini. Di luar, Kinfei yang juga memasuki pusat ledakan. Angin menderu-deru dan udara mengepul. Kinfei yang berdiri di samping lubang yang dalam. Rambut merah darahnya menari liar tertiup angin. Seluruh tubuhnya diliputi rasa duka yang kental. Lubang ini sangat besar dan dalam. Dari jauh, tampak seperti dasar cekungan besar. Aura Zhou Zheng bertahan di udara di atas lubang. Itu sangat kuat. Jelas sekali. Zhou Zheng telah menghancurkan dirinya sendiri di sini. Lubang ini juga terbentuk dari peledakan dirinya. Selain lubang ini, tidak ada lagi yang tersisa. Kamu tidak akan mati dengan tidak adil. Aku akan menyuruhnya turun dan menguburkannya bersamamu. Mata Kinfei yang bersinar dengan niat membunuh. Dia menutup matanya dan mencoba merasakan aura Zuge Mingyang. Hem. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Aura Zuge Mingyang benar-benar menghilang. Mungkinkah? Apakah Zuge Mingyang terbunuh karena penghancuran diri Zhou Zheng? Jika itu masalahnya, itu akan menjadi terlalu mudah baginya. Kinfei yang, aku di sini. Jika kamu ingin membunuhku untuk membalaskan dendam Zhou Zheng, cepat ikuti aku. Tapi tiba-tiba, tawa keras penuh provokasi datang dari jauh. Suara itu datang dari timur laut. Itu adalah Zuge Mingyang. Untung kamu tidak mati. Kinfei yang tersenyum dingin. Dia berbalik dan menggunakan pantom steps untuk bergegas menuju timur laut. Namun, saat dia menyapu debu, tidak ada jejak Zuge Mingyang sama sekali. Ayo, menyusulku dan aku akan membiarkanmu membalaskan dendam Zhou Zheng. Suara Zuge Mingyang terdengar lagi. Dia sudah sangat jauh dari tempat Kinfei yang berada. Sangat cepat. Kinfei yang terkejut. Sebelumnya, jarak antara mereka hanya sekitar 5 hingga 600 mil. Namun, hanya dalam waktu singkat, jarak antara mereka bertambah lebih dari seribu mil. Ayo cepat. Aku sudah lama menunggu di sini sampai bunganya pun layu. Suara arogan Zuge Mingyang terdengar lagi. Cahaya dingin muncul di mata Kinfei Yang. Dia menggunakan pantom steps dan bergegas ke arah suara itu. Namun, di dalam hatinya, dia masih bingung. Zuge Mingyang hanyalah kaisar tempur bintang 9. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mungkinkah dia sudah melangkah ke alam puncak? Tidak. Bahkan jika Suge Mingyang telah melangkah ke alam puncak, kecepatannya harus sama dengan kecepatannya. Dengan perut penuh keraguan, dia melompat ke punggung gunung dan melihat sesosok tubuh berdiri dengan gagah di puncak-puncak raksasa yang jaraknya puluhan mil. Siapa lagi selain Suge Mingyang? Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya seperti seorang raja, menatap Kinfei Yang dari jauh. Pada saat yang sama, melihat Suge Mingyang, murid Kinfei Yang sedikit berkontraksi. Rambut panjang Suge Mingyang telah memutih dan berkibar tertiup angin. Tubuhnya dikelilingi gumpalan api abu-abu dan putih. Apalagi apinya dipenuhi aura kematian. Rasanya Suge Mingyang dirasuki oleh dewa kematian. Dia memberikan kesan bahaya yang besar. Kamu bergegas segera setelah membunuh dopelgangerku. Sayangnya, kamu masih terlambat satu langkah. Meskipun sayang sekali aku tidak bisa membunuh serigala bermata putih dan raja serigala emas, tetap saja layak untuk bisa membunuh Zhou Zheng. Suge Mingyang tertawa. Tubuh dan wajahnya berlumuran darah. Dia tampak seperti setan. Wajah Kinfei Yang menjadi gelap dan berkata, apa yang terjadi padamu? Banyak hal yang terjadi. Tapi itu semua berkat kamu. Katakan padaku, bagaimana aku harus berterima kasih. Saya rasa saya harus membunuh semua orang dan direbis di sekitar Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya kepada Anda. Suge Mingyang tertawa. Kinfei Yang mengepalkan tangannya. Namun, dia sangat bingung. Budidaya Suge Mingyang saat ini memang hanyalah kaisar tempur bintang sembilan. Namun, bagaimana dia bisa secepat itu? Selain itu, setelah penghancuran diri Zhou Zheng, dia bahkan tidak menderita luka apapun. Apakah kamu masih ingat masa lalu? Saya dikenal sebagai monster nomor satu di kekaisaran Kin besar. Namun, karena penampilan Anda, saya kehilangan kehormatan ini. Saat itu, saya bersumpah akan mengambilnya kembali. Sekarang, saya yakin saya punya kemampuan untuk melakukannya. Bagaimana denganmu? Aku ingin bertanya padamu, apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mempertahankan gelarmu sebagai monster nomor satu? Suge Mingyang tertawa dan wajahnya penuh penghinaan. Aku tidak peduli dengan gelar monster nomor satu. Namun, karena kamu bilang begitu, aku akan memberitahumu bahwa aku akan mengambilnya. Dengarkan baik-baik, ini selamanya. Kinfei Yang tertawa. Selamanya. Suge Mingyang bergumam dan tiba-tiba menjadi sangat marah. Dia meraung, siapakah yang ingin kamu katakan selamanya? Apakah Anda berhak mengatakan itu? Ledakan. Segera setelah dia selesai berbicara. Bulan dan matahari yang memudar naik ke langit dan aura ilahi mereka mengguncang langit. Itu adalah bentuk pertama dan kedua dari gerhana bulan, bulan sabit, dan gerhana matahari. Namun, bulan sabit dan gerhana matahari Suge Mingyang telah berubah menjadi putih ke abu-abuan. Aura kematian yang kuat menyelimuti sekeliling. Bagaimana ini mungkin? Mata Kinfei Yang bergetar ketika dia menyadari bahwa darah di tubuhnya mengalir. Aku akan membunuhmu dan mengambil kepalamu. Aku akan memberitahu dunia bahwa aku, Suge Mingyang, adalah keajaiban sejati kekaisaran Kinbesar. Tidak. Kekaisaran Kinbesar tidak lagi layak untuk saya perhatikan. Saya akan menjadi orang nomor satu di seluruh alam semesta. Semua orang jenius itu akan menjadi jiwa yang mati di bawah kakiku. Suge Mingyang meraung saat bulan sabit dan gerhana matahari mengguncang langit dan meledak ke arah Kinfei Yang. Kinfei Yang bahkan lebih bingung. Ini karena dia merasa semakin dekat bulan sabit dan gerhana matahari dengannya, semakin cepat darah di tubuhnya mengalir. Apa yang sedang terjadi? Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya. Gerhana bulan sabit dan matahari telah tiba. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan semangat juangnya yang menyala-nyala melonjak. Ia pun membentuk bulan sabit dan gerhana matahari untuk menghadapi serangan tersebut. Kamu benar-benar pantas mati. Gerhana bulan diciptakan oleh nenek moyang keluarga Suge saya. Hak apa yang anda miliki untuk menggunakannya? Suge Mingyang meraung dan ekspresinya menjadi semakin gila. Hak apa yang aku punya? Hanya karena kamu adalah subjeknya. Apakah itu cukup? Kinfei Yang mencibir. Sebuah subjek. Haha. Jangan cemas. Begitu aku meninggalkan situs dewa, aku akan segera menghancurkan kekaisaran Kinbesar. Pada saat itu, aku akan menjadi kaisar-kekaisaran Kinbesar. Dan pada akhirnya kamu akan menjadi budak dari negara yang jatuh. Kamu bahkan tidak berhak menjadi subjek. Suge Mingyang tertawa liar. Saya khawatir anda tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar dari situs dewa. Kata Kinfei Yang. Gemuruh. Dua bulan sabit dan gerhana matahari saling bertabrakan. Langit dan bumi kehilangan warnanya saat ini. Gunung-gunung runtuh dan bumi tenggelam. Jurang hitam demi jurang hitam, disertai suara gemuruh yang memekakan telinga, menyebar ke segala arah dengan tempat mereka berdua berada di tengahnya. Akhirnya. Di bawah tatapan tidak percaya Kinfei Yang, dua bulan sabit dan gerhana matahari runtuh pada saat yang sama, menghancurkan segalanya. Bagaimana ini mungkin? Seseorang harus mengetahuinya. Kultifasinya saat ini berada di puncak ranah kaisar tempur bintang sembilan. Dan Suge Mingyang hanyalah kaisar tempur bintang sembilan biasa. Itu adalah seni dewa yang sama, tetapi tingkat kultifasinya berbeda. Namun, mereka berimbang, dan berakhir seri. Kinfei Yang merasa sulit menerima hasil ini. Terkejut. Terkejut. Ini semua berkat kamu. Suge Mingyang terkekeh, mengangkat tangannya dan membuka telapak tangannya. Gumpalan api putih keabu-abuan muncul dari telapak tangannya. Kinfei Yang melihat api itu dan menyadari bahwa api itu terkondensasi dari pertempuran Ki. Ini semua berkatmu, battle kiku bisa berubah. Namun, kekuatan Ki pertempuranku saat ini satu tingkat lebih besar daripada semua Ki pertempuranmu. Itu tidak benar. Tidak hanya battle ki, tetapi juga kekuatan dan kekuatan fisik. Mereka satu tingkat lebih kuat dari kalian semua. Itulah sebabnya, meski aku satu level lebih rendah darimu, aku masih bisa melawanmu hingga seri. Suge Mingyang tertawa. Transformasi. Kinfei Yang mengangkat alisnya. Transformasi macam apa ini? Membuat Suge Mingyang begitu menakutkan. Sebenarnya, transformasi Suge Mingyang tidak bisa lagi digambarkan sebagai kelahiran kembali. Seolah-olah dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Tunggu. Orang yang benar-benar berbeda. Mungkinkah Suge Mingyang benar-benar dirasuki? Meskipun Lu Xingchen menyangkalnya, bagaimana jika dia punya tipuan? Bahkan jika itu bukan Lu Xingchen, itu bisa jadi orang lain. Bagaimanapun, apapun bisa terjadi dalam keajaiban ini. Mengaum. Saat perhatian Kinfei Yang teralihkan, raungan naga yang keras bergema di seluruh dunia. 1518. Naga itu panjangnya lebih dari seribu kaki dan tubuhnya berwarna putih ke abu-abuan. Itu dikelilingi oleh api dan memancarkan aura naga yang kuat. Ini jiwa pertarunganmu. Kinfei Yang terkejut. Itu benar. Suge Mingyang mengangguk. Kinfei Yang tidak percaya. Bahkan jiwa pertarungannya berbeda dari sebelumnya. Jiwa pertarungan Suge Mingyang dulunya adalah naga Azure. Sekarang, jiwa pertarungan di depannya seperti inkarnasi dari malaikat maut dan dipenuhi dengan aura kematian. Menghancurkan. Suge Mingyang berteriak. Kekuatan takasat mata meraung ke segala arah. Ketika itu menyelimuti Kinfei Yang, tingkat kultifasi Kinfei Yang turun sedikit. Untung. Kekuatan-kekuatan super ini tidak berubah. Kinfei Yang bergumam. Apakah begitu? Suge Mingyang menyeringai. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tingkat kultifasi Kinfei Yang turun lagi dan dia jatuh ke tangan kaisar tempur bintang delapan. Ini. Kinfei Yang tercengang. Di masa lalu, kekuatan super Suge Mingyang hanya dapat menyebabkan tingkat kultifasi seseorang turun sedikit saja. Sekarang, hal itu dapat menyebabkan tingkat kultifasi seseorang turun dua tingkat kecil. Semuanya berubah, kata Yefutian. Haha. Apakah kamu merasa putus asa? Suge Mingyang tertawa dan maju selangkah. Dia muncul di depan Kinfei Yang dengan kecepatan kilat dan memukul dada Kinfei Yang dengan telapak tangannya. Dentang. Dengan telapak tangan ini, Kinfei Yang terlempar dan dia jatuh ke tanah jauh. Sebuah lubang pembuangan muncul. Kinfei Yang terbaring di dalamnya. Rambutnya berantakan dan wajahnya kotor. Darah mengalir keluar dari mulutnya. Dadanya amruk dan banyak tulangnya patah. Dia dimutilasi dengan parah. Apakah hanya ini yang kamu punya? Kinfei Yang yang aku tahu bukan hanya ini. Suge Mingyang tertawa dan rambut putih ke abu-abuannya menari-nari di udara. Dia tampak seperti iblis surgawi dan dia sombong. Kekuatan saya. Kinfei Yang perlahan bangkit, dan rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Tanpa bisa menggunakan Changsue dan kastil kuno, Kinfei Yang hanyalah seekor anjing yang tidak berharga. Suge Mingyang berteriak dan tiga gerakan seni rahasia Azure Dragon muncul. Ia membawa aura ledakan dan menyerang Kinfei Yang. Apa? Bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak bisa menggunakan Changsue dan kastil kuno? Kinfei Yang terkejut. Saat penjaga muncul, avatar ku tidak jauh. Dia melihatnya dengan matanya sendiri. Suge Suge Mingyang surgawi. Klon. Kinfei Yang bergumam sambil tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat gaya ketiga dari seni rahasia Azure Dragon. Dia telah melihat ketiga gerakan ini lebih dari sekali. Langkah pertama, naga mengaum di surga. Gaya kedua, Azure Dragon's Eye. Gaya ketiga, fenomena langit Azure Dragon. Meskipun kekuatan ketiga gerakan itu lebih kuat dari sebelumnya, Kin Suan masih tidak menganggapnya serius. Itu masih jauh dari cukup untuk membunuh Kinfei Yang hanya dengan sedikit kekuatan ini. Kicauan. Flaming Battle Key melonjak. Tiga gerakan pertama dari seni rahasia Phoenix Api muncul pertama kali. Phoenix Cry, Fire Phoenix Seal, Raja Segala Roh, kekuatan ilahi mengguncang langit. Tiga seni ilahi meraung di langit dan berbenturan dengan tiga gerakan seni rahasia Azure Dragon. Dunia tiba-tiba kehilangan warnanya. Langit malam dalam jarak beberapa ribu mil diwarnai dengan cahaya api. Ledakan. Retakan. Dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, tiga gerakan seni rahasia Azure Dragon runtuh dan berubah menjadi titik cahaya yang menghilang ke dunia. Tidak peduli seberapa banyak kamu berubah, aku, Kinfei Yang, akan tetap menjadi raja dan kamu akan tetap menjadi lawanku yang kalah. Ini adalah takdir. Ya, kamu sudah bekerja keras, tapi kamu menemukan target yang salah. Jika itu orang lain hari ini, kamu pasti akan bangga pada dirimu sendiri. Sayangnya, kamu tidak punya kesempatan. Mata Kinfei Yang dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengeksekusi langkah hantu dan mengaktifkan teknik pertempuran. Niat bertarungnya melonjak ke langit saat dia menyerang Suge Mingyang. Rambut merah darahnya bergoyang tertiup angin. Pakaiannya berkibar. Seolah-olah dewa pertempuran telah turun. Raja, mengalahkan lawan. Apa yang membuatmu berkata seperti itu? Saya tidak percaya Anda bisa terus menekan saya. Aku juga tidak percaya pada takdir. Suge Mingyang mengaum seperti binatang buas. Matanya merah saat dia menyerang ke depan dan bertarung dengan Kinfei Yang. Bang-bang-bang. Ledakan. Saat tangan dan kaki mereka bertabrakan, gelombang udara destruktif melonjak ke segala arah seperti gunung dan lautan. Bagaimana ini mungkin? Perlahan-lahan. Suge Mingyang terlihat tidak percaya. Seseorang harus mengetahuinya. Dia sekarang memiliki budidaya Raja Pertempuran Bintang Sembilan, sedangkan Kinfei Yang hanyalah Raja Pertempuran Bintang Delapan. Lebih-lebih lagi. Entah itu battle key-nya atau kekuatan dan kekuatan fisiknya, semuanya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dikatakan begitu. Kekuatan pukulannya sebanding dengan Raja Pertempuran Bintang Sembilan di kondisi puncak. Namun, pada saat ini, Kinfei Yang tidak dirugikan saat menghadapinya. Pertempuran masih berlangsung. Aura Kinfei Yang seperti pelangi. Semakin banyak dia membunuh, semakin ganas dia jadinya. Suge Mingyang secara bertahap mulai merasa tidak berdaya. Semakin banyak luka di tubuhnya. Darah bercecaran dan mewarnai tanah menjadi merah. Aku bilang, tidak peduli seberapa banyak kamu bertransformasi, kamu tidak bisa lepas dari nasib dikalahkan. Kinfei Yang, yang memiliki teknik pertempuran, seperti iblis. Kekuatan setiap pukulan dilepaskan secara ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba. Dia meninju dada Suge Mingyang. Suge Mingyang berteriak dan terbang di tempat. Dadanya pecah dan hatinya hancur. Darah menyembur keluar seperti air terjun. Ledakan. Akhirnya. Dia seperti meteorit, menabrak kedalaman bumi. Dia pusing dan tulangnya hampir hancur. Apakah teknik pertempurannya begitu menantang surga? Melihat Kinfei Yang yang seperti dewa mendekat selangkah demi selangkah, Suge Mingyang linglung saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Kinfei Yang, aku menolak menerima ini. Tiba-tiba. Dia tiba-tiba berdiri dan meraung panjang. Gerhana. Bulan mistik. Naga mengaum di surga ke-9. Mata naga azure. Fenomena langit azure dragon. Lima seni ilahi muncul bersamaan. Hancurkan aku. Suge Mingyang sangat marah. Dengan lima seni ilahi, dia menyerang Kinfei Yang. Kekuatan suci yang menakutkan menyapu langit. Tapi untuk ini, ekspresi Kinfei Yang tidak berubah. Orang yang harus dihancurkan adalah kamu. Kinfei Yang mengangkat tangannya dan melambai. Cahaya kemasan keluar dari telapak tangannya dan membanjiri langit. Ledakan. Diiringi dengan suara keras yang mengguncang bumi, Lima seni ilahi berputar di udara dan langsung menenggelamkan Suge Mingyang. Ah! Jeritan bergema di langit. Dalam sekejap mata, pakaian Suge Mingyang terkoyak-koyak. Dua lengan meledak, daging dan darah berceceran di mana-mana. Kulit di sekujur tubuhnya pecah sedikit demi sedikit dan darah mengucur. Luka berdarahnya begitu dalam hingga tulangnya terlihat. Akhirnya. Seluruh tubuhnya terendam lumpur dan jeritannya perlahan meredah. Tapi Kinfei Yang tidak membiarkan Suge Mingyang pergi begitu saja. Dengan lambayan tangannya, lumpur beterbangan dan Suge Mingyang muncul di hadapannya. Saat ini, tubuh Suge Mingyang tidak utuh. Seluruh tubuhnya berlumuran lumpur dan bercampur darah. Namun, dia belum mati. Dia berbalik dengan susah payah dan berbaring di tanah, menatap Kinfei Yang dengan kebencian. Pikiran Kinfei Yang bergerak dan menutup formula pertempuran. Dia menatap Suge Mingyang dan berkata dengan acu-ta'acu, Terkadang, Anda harus percaya pada takdir. Haha! Nasib yang konyol. Menyerah saja, aku tidak akan mengaku kalah. Suatu hari, kamu akan mati di tanganku, termasuk orang-orang di sekitarmu, dan binatang buas itu. Suge Mingyang tertawa seperti setan, ekspresinya sangat ganas. Kamu tidak akan punya kesempatan lagi. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya, ekspresinya sangat dingin. Dengan itu, dia melambaikan tangannya dan mengambil tas kiankun milik Suge Mingyang. Lalu, Li Jian muncul di sampingnya. Begitu dia melihat Suge Mingyang, mata Li Jian meledak dengan kebencian. Ku bilang, aku akan membiarkanmu membunuhnya dengan tanganmu sendiri untuk membalaskan dendam Zhou Zeng. Sekarang, silakan. Kinfei Yang berkata dengan acuh-ta'acuh. Terima kasih, Tuan Muda. Li Jian membungkuk dan mengucapkan terima kasih, lalu maju selangkah dan menginjak tubuh Suge Mingyang. Dia tertawa sinis, kamu bisa membunuh siapapun, tapi kamu tidak bisa membunuh Zhou Zeng. Jadi bagaimana jika aku membunuhnya? Kalian berdua adalah dua serigala bermata putih. Suge Mingyang tertawa. Diam. Li Jian berteriak. Apa? Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Leluhur Yunlah yang melatihmu. Tanpa leluhur Yun, siapa kamu? Aku khawatir kamu masih di bawah. Untuk bertahan hidup, kamu mengibaskan ekormu kepada orang lain dan menjalani kehidupan yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Tapi bagaimana denganmu? Kamu benar-benar bergabung dengan Kinfei Yang dan melawan guru kekaisaran yang melatihmu. Aku ingin bertanya, bukankah orang sepertimu harus dibunuh? Suge Mingyang berteriak. Niat membunuh muncul di mata Li Jian. Dia menginjak wajah Suge Mingyang dan menginjak kepala Suge Mingyang ke tanah. Meskipun pengajar kekaisaran melatih kami, kami telah melakukan banyak hal untuknya selama bertahun-tahun. Ini saatnya membayarnya kembali. Sekarang, aku akan membalaskan dendam Zhou Zeng dan membunuhmu, bajingan. Li Jian mundur selangkah dan mengeluarkan belati. Wajahnya penuh dengan kekejaman. Kamu akan menyesali ini. Tunggu saja. Suge Mingyang tertawa sinis. Kamu hampir mati namun kamu masih keras kepala. Aku akan membungkammu dulu. Li Jian tiba-tiba meraih belati itu dan menusuknya. Belati itu langsung menembus tenggorokan Suge Mingyang. Engah. Darah segar muncrat. Tanah di sekitarnya dengan cepat diwarnai merah darah. Sejujurnya, tanpa bantuan imperial preceptor, kamu, Suge Mingyang, hanyalah cacing rendahan. Jadi, kamu tidak punya hak untuk mengkritikku. Sekarang, aku akan mengakhiri hidupmu dan menguburmu bersama Zhou Zeng. Li Jian tersenyum menghina. Dia mengangkat tangannya dan memotong Suge Mingyang menjadi beberapa bagian lagi. Tapi itu belum berakhir. Li Jian menyingkirkan belatinya, berdiri, dan melambaikan tangannya. Pertempuran Ki terjadi hingga mayat Suge Mingyang hancur menjadi debu. Baru saat itulah dia berhenti. Bisakah orang sepertimu bangkit dari kematian? Qin Fei Yang tetap tanpa ekspresi. Belum lagi simpati. Aku akhirnya membalaskan dendamu. Zhou Zeng, kamu bisa beristirahat dengan tenang sekarang. Li Jian bergumam. Dia berbalik dan menatap Qin Fei Yang. Dia membungkuk dan berkata, Tuan muda, terima kasih. Tolong percaya padaku. Di masa depan, aku pasti akan mengikutimu dengan sepenuh hati dan tidak pernah mengkhianatimu. Aku percaya kamu. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Pergi ke kastil dan temukan Ling Yun Fei. Pergi ke item luar angkasa ilahi miliknya dan pahami misteri menjadi dewa. Semakin kuat kamu, semakin banyak bantuan yang kamu berikan kepadaku. Saya akan bekerja keras dan memenuhi harapan Anda, Tuan muda. Kata Li Jian. Qin Fei Yang tersenyum dan melambaikan tangannya untuk mengirim Li Jian ke kastil. Dia kemudian memeriksa taskian Kun Suge Mingyang. 1519. Di dalam taskian Kun Suge Mingyang, selain kotak giok, tidak ada yang lain. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah ini terlalu buruk? Tapi tiba-tiba, senyuman masam muncul di wajahnya. Dia ingat. Taskian Kun yang dibawa Suge Mingyang dari luar telah lama direnggutnya di wilayah Kaisar Laba-Laba. Dengan kata lain. Taskian Kun sekarang masih baru. Dia mengeluarkan satu-satunya kotak giok, dan saat dia membukanya, matanya bersinar. Jika esensi air. Dan mereka ada empat. Benar saja, kamu mengambil kesempatan untuk mengambil esensi air kuih ketika aku bertarung dengan Lu Xing Chen, tapi pada akhirnya, bukankah itu tetap jatuh ke tanganku? Qin Fei Yang melihat daging yang telah digiling menjadi beberapa bagian, mencibir, dan kemudian menyimpan kotak giok itu. Benar, viper dan yang lainnya. Tiba-tiba, tatapan Qin Fei Yang bergetar, dan dia buru-buru menutup matanya. Melalui segel budak, dia merasakan lokasi viper dan binatang lainnya. Dia takut viper dan binatang buas lainnya akan disedot hingga kering oleh Suge Mingyang seperti serigalah hantu di ngarai. Akhirnya, dia menghela nafas lega. Dia bisa dengan jelas merasakan lokasi viper, elang salju bersayap ganda, dan binatang buas lainnya. Mampu merasakan lokasinya membuktikan bahwa mereka masih hidup. Namun, semua orang masih agak jauh darinya. Untung kamu masih hidup. Qin Fei Yang bergumam, menelan pil battle key, dan menggunakan pantom steps, bergegas menuju arah barat laut. Sepanjang jalan, dia menemukan banyak mayat serigalah hantu. Hampir semuanya sama, dihisap sampai kering dan mati. Hal ini membuatnya merasa tidak terbayangkan. Serigalah hantu tersebar di semua tempat. Bahkan jika itu dia, akan memakan waktu beberapa hari untuk membantai seluruh kawanan serigalah. Tapi Zuge Mingyang, dalam waktu sesingkat itu, benar-benar menyerap semua darah serigalah hantu. Bagaimana dia melakukannya? Tunggu. Qin Fei Yang menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya, dan berpikir keras. Setelah beberapa lama, tatapannya bergetar. Mungkinkah kebangkitan Zuge Mingyang ada hubungannya dengan serigalah hantu ini? Dengan kata lain, apakah Zuge Mingyang bangkit dari kematian karena dia menyerap semua ki dan darah roh serigalah? Jika itu masalahnya, dia dengan cepat berbalik dan kembali ke tempat dia datang. Secepatnya, dia sekali lagi datang ke tempat Zuge Mingyang meninggal. Daging yang hancur itu masih ada. Qin Fei Yang berdiri di samping dan mengamati sejenak. Dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Api tidak bisa padam, tapi akan membesar lagi saat angin musim semi bertiup. Tiba-tiba, cahaya dingin melintas di mata Qin Fei Yang. Flaming Betelki melonjak dan menerkam dagingnya. Dia tidak berhenti sampai dagingnya terbakar menjadi abu. Yang tersisa hanyalah abu. Mari kita lihat bagaimana kamu akan bangkit kembali. Qin Fei Yang mencibir. Saat itulah dia menghela nafas lega. Kemudian, dia berbalik dan merasakan lokasi viper sambil bergegas membantunya. Waktu bagaikan pasir di antara jari-jari seseorang berlalu dalam sekejap mata. Siang hari kedua. Dia berdiri di tepi puncak raksasa, menghadap sekeliling. Karena aura ular beludak itu ada di dekatnya. Tiba-tiba, tatapannya tertuju pada aliran gunung di bawah. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan. Di suatu tempat di aliran gunung, seorang pemuda sedang berlari sambil mengamati sekeliling dengan waspada. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter. Tubuhnya kurus dan fitur wajahnya biasa. Dia bisa dianggap sebagai bakat. Namun, kulit di sekujur tubuhnya memancarkan warna hijau yang aneh. Terutama matanya. Warnanya hijau seperti mata ular, dan diliputi cahaya dingin. Itu benar. Dia adalah ular berbisa. Dari jauh, Qin Feiyang bisa merasakan aura beracun yang mematikan darinya. Ada sedikit ejekan di mata Qin Feiyang. Dia menahan auranya dan melompat turun dari tebing. Kemudian, dia diam-diam pergi ke belakang Viper dan menemukan kesempatan untuk menyerang. Hem. Viper seperti kelinci yang ketakutan. Dia menepukan telapak tangannya ke arah Qin Feiyang. Qin Feiyang tercengang. Dia tersenyum dan berkata, reaksi bagus. Saat dia berbicara, dia mundur selangkah. Tuan muda. Ketika Viper mendengar suara Qin Feiyang, dia tercengang. Kemudian, dia menoleh dan melihat bahwa itu benar-benar Qin Feiyang. Dia sangat gembira. Tuan muda, saya akhirnya menemukan Anda. Viper berlari ke depan Qin Feiyang dan siap memeluk Qin Feiyang. Qin Feiyang dengan cepat mundur selangkah dan berkata, Pertama, keluarkan aura beracun dari tubuhmu. Eh. Viper tercengang. Dia menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, saya lupa. Setelah mengatakan itu. Dengan pikiran, aura beracun itu ditarik. Kulit dan matanya juga kembali ke warna normal. Sebenarnya, ini adalah cara membela diri. Selama dia melepaskan aura beracun, manusia dan binatang biasa tidak akan mudah mendekat. Apakah sekarang baik-baik saja? Viper mencibir. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengulurkan tangannya dan membuka tangannya. Viper melangkah maju dan memeluk Qin Feiyang. Dia menghela nafas, sehari tanpamu terasa seperti tiga tahun. Aku sangat merindukanmu. Momo-momong, apakah kamu menemukan kakak Wolf dan dan? Set. Qin Feiyang buru-buru membuat isyarat diam. Apa yang salah? Viper terkejut. Wang Yuer ada di dalam kastil. Qin Feiyang diam-diam berkata. Hem. Viper tertegun dan mengangkat alisnya. Bagaimana kamu bisa membiarkan dia memasuki kastil? Qin Feiyang berkata, ceritanya panjang. Saat kamu masuk nanti, kamu bisa bertanya pada Dan Wang Chai dan yang lainnya. Oke. Viper menganggup dan berkata, Aku benar-benar tidak menyangka akan melihatmu hidup lagi. Ini benar-benar neraka. Panas sekali. Lihat keringat di tubuhku. Qin Feiyang tersenyum tipis dan berkata, Bahkan jika itu neraka, kita harus melanjutkan. Momo-momong, Pernahkah kamu melihat Serigala roh hidup di sepanjang jalan? Aku baru saja hendak membicarakan hal ini denganmu. Kemarin pagi, ketika saya melewati pegunungan ini, saya menemukan banyak mayat roh Serigala. Saat itu, saya merasa aneh, jadi saya masuk untuk melihatnya. Saya tidak menyangka akan melihat lebih banyak mayat di jalan. Dan cara mereka mati sangat aneh. Seolah-olah daging dan darah mereka tersedot oleh sesuatu. Kata Viper, wajahnya penuh keterkejutan. Mendesah. Qin Feiyang menghela nafas diam-diam. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Ular berbisa bertanya. Qin Feiyang menganggup dan berkata sambil tersenyum, Jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan pada Fatsho dan yang lainnya. Oke. Viper menganggup dan mengeluarkan pil bentuk ilusi. Dia berubah menjadi seorang pria parubaya dan bertanya, Apakah kamu tidak pergi ke kastil? Qin Feiyang berkata sambil tersenyum, Saya masih harus menemukan trenggiling, Ular naga hitam, lang salju bersayap, dan lainnya. Apa? Mereka di sini juga? Viper terkejut. Ya. Qin Feiyang menganggup. Viper berkata, Oke, kirim aku ke kastil. Qin Feiyang melambaikan tangannya dan mengirim Viper ke kastil. Kemudian, dia bergegas ke arah ular naga hitam itu. Menemukan orang adalah hal yang paling merepotkan, Apalagi saat mereka belum bersama. Itu hanya membuang-buang tenaga dan waktu. Siang hari pada hari ketiga. Qin Feiyang menemukan ular naga hitam dan trenggiling. Itu juga malam hari ketiga. Qin Feiyang akhirnya menemukan elang salju bersayap di sebuah lembah. Dengan kata lain, dia membutuhkan waktu dua hari untuk menemukan elang salju bersayap dan binatang lainnya. Namun ketika dia menemukan elang salju bersayap, hal itu memberinya kejutan besar. Kejutan ini adalah Raja Serigala Perak. Namun, Raja Serigala Perak saat ini tidak lagi setampan sebelumnya. Bulu di sekujur tubuhnya redup dan tidak berkilau, dan fitur wajahnya juga sangat tua. Fluktuasi hidupnya juga sangat lemah. Itu memberi orang perasaan bahwa hidupnya akan segera berakhir. Di dalam kastil, Qin Feiyang berdiri bersama semua orang, memandang Raja Serigala Perak dan elang salju bersayap dengan curiga. Mereka semua bertanya-tanya mengapa kedua orang ini bisa bersama. Adapun Raja Serigala Emas, dia memandang Raja Serigala Perak, mata dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Pada saat yang sama, ada juga kemarahan yang tak ada habisnya. Raja Serigala Emas bertanya, Saudaraku, apa yang terjadi? Kenapa kamu menjadi seperti ini? Saya juga tidak tahu. Raja Serigala Emas menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu. Semua orang saling memandang. Cepat dan jelaskan. Desak Raja Serigala Emas. Masalah ini dimulai tiga hari lalu. Saat itu, saya sedang dalam perjalanan menuju sumber air. Tetapi tiba-tiba, beberapa anggota klan pingsan. Saya pikir mereka lelah, tetapi ketika saya memeriksanya, saya menemukan bahwa ki dan darah di tubuh mereka benar-benar mengalir. Saya buru-buru memeriksa situasi saya sendiri dan akhirnya menemukan bahwa ki dan darah saya juga mengalir. Kata Raja Serigala Perak. Mengingat situasi saat itu, dia masih merasa sedikit takut. Kemudian, apakah kamu menemukan alasan hilangnya ki dan darah? Raja Serigala Emas bertanya. Ya, saya menemukan ada kekuatan misterius yang mengintai di tubuh saya, merampas ki dan darah saya. Dan aku juga menemukan kekuatan misterius yang sama di tubuh anggota klanku. Tetapi kekuatan misterius ini tidak memiliki aura dan sangat sulit dideteksi. Ia menyebar dan tidak dapat diusir. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyaksikan anggota klanku berjatuhan di hadapanku satu demi satu. Raja Serigala Perak menutup matanya karena kesakitan. Setelah sekian lama, dia menenangkan kesedihan di hatinya dan melanjutkan, tepat ketika saya berpikir bahwa saya akan mati, kekuatan itu tiba-tiba menghilang. Tetapi pada saat itu, saya tidak memiliki banyak ki dan darah yang tersisa di tubuh saya, jadi saya masih tidak bisa lolos dari kematian. Tetapi ketika saya hampir kehilangan semua harapan, elang salju bersayap ganda secara tidak sengaja menabrak saya dan memberi saya beberapa pil untuk menyelamatkan hidup saya. Setelah itu, Raja Serigala Perak menoleh untuk melihat elang salju bersayap ganda, matanya penuh rasa terima kasih. Tapi ketika dia melihat Kinfei Yang, cahaya dingin melintas di matanya. Jadi itulah yang terjadi. Semua orang tiba-tiba mengerti. Tampaknya budidaya Raja Serigala Perak lebih tinggi dan ki serta darahnya lebih kuat daripada Serigala hantu lainnya, jadi dia beruntung bisa lolos dari kematian. Raja Serigala Emas juga melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata, Terima kasih. Kita adalah keluarga, jangan terlalu sopan. Elang salju bersayap ganda berbaring di bahu Kinfei Yang dan terkekeh. Raja Serigala Perak segera melihat ke arah elang salju bersayap ganda dan berkata, Elang salju, saya sangat bersyukur Anda menyelamatkan saya, tetapi saya tidak setuju dengan apa yang disebut keluarga ini. Ekspresi Raja Serigala Emas berubah dan dia buru-buru berkata, Saudaraku. Tapi sebelum Raja Serigala Emas bisa berkata apa-apa, Raja Serigala Perak memelototikin Fei Yang dan berteriak, Saudaraku, kenapa kamu bersamanya? Tahukah kamu bahwa dia membunuh banyak anggota klan kita? Raja Serigala Emas melirikin Fei Yang dan menghela nafas dalam hati. Dia menganggup dan berkata, saya tahu. Raja Serigala Perak menoleh ke Raja Serigala Emas dan berkata dengan tidak percaya, karena kamu tahu, maka kamu. Raja Serigala Emas menyelah Raja Serigala Perak dan berkata, Sudah cukup, Saudaraku. Berhenti bicara, cepat pulihkan ki dan darahmu. Saya khawatir Raja Serigala Perak akan menjadi semakin konyol dan membuat marah Kin Fei Yang. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama, ia memperoleh pemahaman mendalam tentang metode Kin Fei Yang. Begitu orang ini marah, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak, kita harus memperjelasnya sekarang. Tapi Raja Serigala Perak juga sangat keras kepala. Dia tidak akan menyerah sampai dia menjelaskan semuanya. Suasana di dalam kastil tiba-tiba menjadi husyuk. Mata semua orang juga tertuju pada Kin Fei Yang. 1520. Namun, Kin Fei Yang tidak mengucapkan sepatah kata pun dari awal hingga akhir. Rasanya masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Raja Serigala Emas mengertakan gigi dan memandang Kin Fei Yang. Bos Kin, bisakah kamu mengampuni nyawa adikku demi aku? Raja Serigala Perak tertegun dan berkata dengan marah, Kakak, mengapa kamu memohon padanya? Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya. Diam. Raja Serigala Emas berteriak dengan marah. Saya. Raja Serigala Perak segera melompat. Cukup. Namun, pada saat ini, Kin Fei Yang berbicara. Nada suaranya agak dingin. Tatapan Raja Serigala Emas bergetar, dan dia buru-buru mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Kin Fei Yang. Kin Fei Yang berkata dengan tenang, apakah aku mengatakan aku ingin membunuhnya? Tidak. Maksudku, biarkan saja. Kata Raja Serigala Emas. Oke. Namun, pernahkah kamu memikirkan kemana perginya sekarang setelah semua anggota klanmu telah dibantai? Kin Fei Yang memandang Raja Serigala Emas dan berkata, Ini. Tatapan Raja Serigala Emas menjadi linglung. Itu benar. Rakyatnya telah dimusnahkan. Kemana perginya Raja Serigala Perak? Raja Serigala Perak kembali sadar dan memandang Raja Serigala Emas. Dia bertanya, Kakak, apakah kamu tidak mau pergi bersamaku? Saya tidak bisa pergi sekarang. Raja Serigala Emas tersenyum pahit. Mengapa? Raja Serigala Perak merasa bingung. Raja Serigala Emas melirik Kin Fei Yang dan menundukkan kepalanya, tidak berani bersuara. Beritahu saya. Raja Serigala Perak meraung. Kin Fei Yang berkata, Biar ku beritahukan padamu, jiwanya telah dikendalikan olehku, dan hidupnya bukan lagi milik dirinya sendiri, melainkan milikku. Apa? Aku sudah mengendalikan jiwanya. Tubuh Raja Serigala Perak bergetar hebat. Dia memandang Raja Serigala Emas dan bertanya, apakah ini benar? Raja Serigala Emas menghela nafas dan mengangguk. Itu benar. Sialan manusia, aku akan membunuhmu. Raja Serigala Perak sangat marah. Dia memamerkan tarinya dan menerkam Kin Fei Yang. Saudaraku, jangan. Ekspresi Raja Serigala Emas berubah dan dia buru-buru. Tapi sudah terlambat. Kin Fei Yang mendengus dingin. Kemudian, dia dengan santai menepuk Silver Wolf King dengan telapak tangannya. Raja Serigala Perak segera terlempar seperti meteor. Itu menabrak dinding batu di belakangnya. Saudara laki-laki. Raja Serigala Emas buru-buru berlari dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Raja Serigala Perak bangkit dan menatap Kin Fei Yang. Jika bukan karena Raja Serigala Emas, kamu pasti sudah menjadi mayat sekarang. Kin Fei Yang memandang Raja Serigala Perak dengan acuh-ta'acuh. Dia kemudian melihat ke arah Raja Serigala Emas dan berkata, bicaralah padanya. Jangan memprovokasiku lagi. Oke. Raja Serigala Emas mengangguk. Kin Fei Yang melintas dan menghilang tanpa jejak. Elang salju bersayap ganda tetap berada di bahu Kin Fei Yang dan berkata, Bos, mengapa kita tidak mempertahankan Raja Serigala Perak? Bagaimanapun, ia memiliki seni ilahi. Kin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia berkata, beberapa hal tidak bisa dipaksakan. Biarkan alam mengambil jalannya. Jadi, kamu juga punya pemikiran yang sama. Elang salju bersayap ganda terkejut. Ia memiliki budidaya kaisar tempur bintang sembilan puncak dan juga memiliki seni ilahi. Akan lebih baik jika kita bisa menyimpannya untuk kita gunakan sendiri. Kamu harus pergi dan berkultivasi juga. Cobalah untuk menerobos ke puncak secepat mungkin. Kin Fei Yang tersenyum tipis. Oke. Elang salju bersayap ganda mengangguk. Kin Fei Yang melambaikan tangannya dan mengirim elang salju bersayap ganda ke kastil. Dia kemudian menutup matanya dan merasakan lokasi kaisar kalajengking dan dua binatang lainnya melalui segel budak. Tentu saja dia tahu di mana kaisar kalajengking dan dua binatang lainnya berada. Dia melakukan ini hanya untuk memastikan keamanan keempat binatang itu. Sesaat kemudian, Kin Fei Yang membuka matanya. Melalui segel budak, dia bisa merasakan lokasi keempat binatang itu, yang berarti keempat binatang itu tidak dalam bahaya. Suara mendesing. Pada saat itu, dia menggunakan pantom steps dan bergegas menuju ke arah sumber air. Keesokan harinya, malam, dia akhirnya bertemu kaisar kalajengking dan dua binatang lainnya. Apakah Lusing Chen sudah keluar? Kin Fei Yang bertanya. Kaisar buaya mencibir, ya, dia telah keluar dua kali dalam beberapa hari terakhir. Tapi ketika dia melihat kita, dia langsung bersembunyi di dalam. Dia hanyalah seorang pengecut. Sudut mulut Kin Fei Yang terangkat. Dia melihat kekehampaan yang kosong dan berkata dengan lemah, kamu tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu, kan? Dia tidak peduli apakah Lusing Chen mendengarnya atau tidak. Setelah dia selesai berbicara, Kin Fei Yang mengingatkan kaisar buaya dan dua binatang lainnya dan memasuki kastil. Dia menutup formula bunuh dan terus meniru pukulan kelima dari formula sing. Waktu berlalu. Dua bulan berlalu. Dua bulan telah berlalu di luar, tetapi enam ratus hari telah berlalu di dalam kastil. Itu hampir dua tahun. Ledakan. Pagi-pagi. Tubuh Kin Fei Yang bergetar, dan aura kaisar yang mengejutkan keluar dari tubuhnya. Pukulan kelima dari formula sing juga memancarkan cahaya ilahi yang terang. Segera. Tingkat budidayanya langsung melonjak ke kaisar tempur bintang enam. Serigala bermata putih, gendut, Lu Hong, Lu Zheng, Treng Giling, Ular berbisa, Ular naga hitam, dan Wang Cai, dan yang lainnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dalam tingkat budidaya mereka. Tingkat budidaya kunpeng, nyonya rumah naga phoenix, Luo Qing Su, dan Ling Yunfei juga telah meningkat dan melangkah ke tingkat puncak. Bahkan Wang Yue telah memperoleh banyak hal. Adapun Raja Serigala Perak. Pada awalnya, ia telah merencanakan sepanjang hari tentang cara membunuh Qin Fei Yang. Namun, perlahan-lahan ia menyadari bahwa tidak ada peluang sama sekali. Bahkan jika ada kesempatan, itu tidak bisa dilakukan. Kemudian, di bawah bujukan Raja Serigala Emas, perlahan-lahan mulai berkompromi. Setelah 600 hari berada di dalam kastil, sekarang kastil ini menjadi rukun dengan semua orang. Tinggal satu pukulan lagi. Qin Fei Yang menatap formula sing, menarik napas dalam-dalam, dan menahan auranya. Dia menoleh dan menatap Luo Qing Zhu dan yang lainnya dengan senyuman di matanya. Tidak hanya dia menjadi lebih kuat, tetapi semua orang juga menjadi lebih kuat selangkah demi selangkah. Terutama Ling Yun Fei dan yang lainnya, mereka hanya selangkah lagi untuk melangkah ke alam dewa palsu. Pada saat itu, tim kecil ini akan memiliki modal untuk bersaing dengan keluargamu, Qin besar, dan pagoda utama. Qin Fei Yang menutup formula enam kata dan memandang Fatso dan berkata, Kemarilah. Fatso membuka matanya dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Qin Fei Yang diam-diam tersenyum dan berkata, Saya punya kejutan untuk Anda. Kejutan apa? Fatso segera bangkit dan pergi ke Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengeluarkan Slip Diok dan menyerahkannya kepada Fatso. Apa ini? Fatso terkejut. Slip Diok ini sebenarnya membawa jejak kekuatan suci. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Lihatlah sendiri, saya jamin Anda akan terkejut. Apakah begitu? Fatso mengambil Slip Diok itu dengan ragu dan membenamkan pikirannya ke dalamnya. Wajahnya tiba-tiba membeku. Seni Ilahi, Kitab Suci Naga Hitam. Ini. Fatso kembali sadar dan menatap Qin Fei Yang dengan wajah penuh keterkejutan. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Qin Fei Yang tersenyum dan tidak menjawab. Dia meninggalkan kastil, meninggalkan Fatso sendirian dalam keadaan linglung. Di luar. Dalam dua bulan terakhir, Kaisar Kalajengking dan dua binatang lainnya belum pergi, tidak memberi Lusing Chen kesempatan untuk melarikan diri. Desir. Qin Fei Yang muncul dan bertanya, Bagaimana? Kaisar Kalajengking tersenyum dan berkata, Dalam dua bulan terakhir, dia telah keluar sebanyak lima kali. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa dia akan kehilangan kesabarannya. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia melihat ke tempat Lusing Chen menghilang dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Ini baru dua bulan. Masih ada waktu yang lama. Mari kita terus membuang-buang waktu. Desir. Segera setelah dia selesai berbicara. Lusing Chen muncul di hadapannya begitu saja. Dia memandang Qin Fei Yang dan berkata dengan marah, Apakah ada gunanya melakukan ini? Qin Fei Yang berkata, Tentu saja ada, menyenangkan. Anda. Wajah Lusing Chen penuh amarah, tapi dia tiba-tiba mencibir dan berkata, Kamu ingin membuang waktu, kan? Baiklah, Aku tidak takut padamu. Bagaimanapun, Saya juga ingin berkultivasi dalam pengasingan. Lihatlah kultivasi saya saat ini, Bukankah sudah membaik? Saat dia berbicara, Dia melepaskan auranya. Murid Qin Fei Yang menyusut. Orang ini juga telah menerobos alam kecil dan melangkah ke alam kaisar tempur bintang tujuh. Terkejut. Lusing Chen berkata dengan bangga. Cek. Qin Fei Yang tersenyum menghina dan melepaskan auranya. Apa? Kamu juga berhasil menerobos. Wajah bangga Lusing Chen tiba-tiba membeku. Bukan hanya kamu yang menjadi lebih kuat. Apa yang bisa dibanggakan? Lagi pula, Jadi bagaimana jika kamu sudah menerobos? Apakah kamu berani bertarung denganku secara langsung? Qin Fei Yang mencibir. Lusing Chen mengepalkan tangannya. Jika dia masih dalam kondisi prima, siapa yang berani memprovokasi dia seperti ini? Harimau yang jatuh dari permukaan tanah akan diganggu oleh anjing. Kalimat ini sama sekali tidak salah. Qin Fei Yang tertawa lagi dan berkata, Bagaimana dengan ini? Saya akan menurunkan tingkat kultivasi saya ke tingkat kecil dan bertarung dengan Anda dengan tingkat kultivasi kaisar tempur bintang 5. Selama Anda bisa mengalahkan saya, saya akan melepaskan Anda. Jangan melangkah terlalu jauh. Lusing Chen tiba-tiba meledak dan berkata dengan marah. Saya jelas-jelas menyerah kepada Anda. Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa saya menindas Anda? Qin Fei Yang tampak bingung. Apa yang kamu inginkan? Jari-jari Lusing Chen terkepal erat, mengeluarkan suara pecah. Jelas sekali dia sangat marah. Wajah Qin Fei Yang menjadi dingin dan berkata, Saya akan mengatakan hal yang sama lagi, biarkanmu Qing tinggal. Mustahil. Kata Lusing Chen. Terserah kamu apakah itu mungkin atau tidak. Kecuali kamu benar-benar ingin bertarung denganku. Kata Qin Fei Yang. Wajah Lusing Chen setenang air. Dia menekan amarah dalam hatinya dan berkata, Jika kita bertarung seperti ini, itu tidak akan menguntungkan kita berdua. Itu hanya akan menguntungkan penasihat kekaisaran dan orang-orang di menara utama. Kemudian, Qin Fei Yang memandangnya sambil bercanda. Melihat mata Qin Fei Yang, Lusing Chen hampir menjadi gila dan berteriak, Musuh kita bukanlah satu sama lain, tetapi mereka, apakah kamu mengerti? Aku tahu, tapi terus kenapa? Jangan bilang padaku bahwa kamu telah membuka lembaran baru dan menyerah untuk menghidupkan kembali kekaisaran Tianyang. Kata Qin Fei Yang. Kenapa kamu tidak bisa mendengarkanku? Meskipun cepat atau lambat kita akan menjadi musuh, situasi saat ini mengharuskan kita berdua untuk bekerja sama. Lusing Chen berkata dengan marah. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh, tidak tertarik. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku berani bersumpah demi Tuhan bahwa orang sepertimu akan mati di tangan kekaisaran Qin besar dan menara utama cepat atau lambat. Lusing Chen meraung lagi dan lagi. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu keras kepala di dunia ini? Dia benar-benar kebal. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku akan mati atau tidak. Kamu harus lebih memikirkan bagaimana cara melepaskan diri dari tanganku. Qin Fei Yang tertawa dan berkata. Dia melakukannya dengan sengaja. Semakin Lusing Chen kesal dan marah, semakin nyaman hatinya. Terlebih lagi, orang yang mudah tersinggung cepat atau lambat akan mengungkapkan kekurangannya. Dia sedang menunggu kekurangan ini. Lusing Chen terdiam. Meski hatinya dipenuhi amarah yang membara, dia hanya bisa menahannya sekarang karena tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Tiba-tiba, dia menatap Qin Fei Yang dan berkata tanpa daya, aku tidak bisa memberimu Mu King, tapi aku bisa mempertimbangkan syarat lain. Kondisi lain.